Kedayaan riset dan teknologi atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha, Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ibu Narasumber, serta peserta kegiatan webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kegiatan webinar, Sebar Bebaya Rumah Belajar, Plapom Merdeka Mengajar, dan Akun Pembelajaran Hari Senin, tanggal 25 April 2022 melalui Zoom Cloud Meeting dan Youtube LPMP Kalimantan Timur dimulai. Sebagai awal acara kita, marilah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dipersilahkan mengambil sikap duduk sempurna. Tunggu mekan Merdeka, sang Terima kasih. 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 Apakah suara kami terdengar? Ya, terdengar jelas. Baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati dari LPMP, pejabat dari LPMP, atau yang mewakili. Kemudian dari rekan-rekan Duta Rumah Belajar, sahabat rumah belajar di Kalimantan Timur. Saya lihat di narasumber ada Bu Sasa, Bu Rizki, Bu Eka, Bu Ratri, Pak Yahya, dan juga untuk moderator ada Bu Hermuning dan Pak Mat Mujahid. Terima kasih banyak sudah mengundang kami sebuah kehormatan tentunya buat saya pribadi dan buat teman-teman tim di Pusdatin Kemendiku Tristek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arief Darmawan dari Pusdatin Kemendiku Tristek. Saya adalah PTP Ahli Muda dan diberikan amanah juga sebagai subkoordinator perancangan aplikasi di Pusdatin Kemendiku Tristek. Kami banyak mendapatkan tugas untuk mengelola portal rumah belajar dan tentunya mempersamai rekan-rekan Duta Rumah Belajar dan harapannya juga adalah sahabat rumah belajar yang akan menjadi komunitas yang nantinya akan berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Risa Teknologi pada umumnya. Kemudian juga permohonan maaf dari Pak Kapusdatin, Bapak Dr. Hasan Habibie. Permintaan maaf beliau sebenarnya ingin sekali menyapa pagi ini. menyapa rekan-rekan Bapak-Ibu guru hebat yang ada di Kalimantan Timur khususnya. Namun apalah daya ternyata banyak sekali agenda beliau yang memang tidak bisa diwakilkan. Sehingga salam dari beliau, Pak Hasan. Bapak-Ibu sekalian, tentunya kita panjatkan syukur Alhamdulillah dan adilat Allah SWT. Kita semua diberikan anugerah kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas, terutama dalam mengikuti acara ini. Ada sebuah kalimat yang selalu saya sampaikan. Sebuah quote, bisa dibilang quote, yang memang itu sudah terhubung. Kalau ingin melihat masa depan sebuah bangsa, lihatlah kondisi guru yang ada di negara tersebut. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang sekarang hadir di ruangan ini merupakan cerminan, merupakan acuan untuk melihat akan seperti apakah Indonesia atau bangsa Indonesia ini di masa depan. Sehingga dengan melihat semangatnya Bapak-Ibu sekalian mengikuti acara ini pagi-pagi, di webinar Subaya ini sudah luar biasa, bahkan ruangannya sudah penuh. Tadi saya masuk, berkali-kali ternyata tidak bisa masuk, karena sudah penuh. Sehingga tadi berkoordinasi dengan Bu Rizky, mungkin ada yang dikeluarin dulu tadi Bu Yata paksanya. Namun dengan kondisi teknologi yang luar biasa, ternyata itu tidak menghalangi, bisa menyimak melalui YouTube. Luar biasa kita manfaatkan semua teknologi yang memungkinkan. Kemudian kalau kalimat quote tadi, itu bukan hanya sebuah kalimat yang berteori, tidak. Tapi prakteknya itu sudah terlihat. Praktek baiknya atau bukti nyatanya itu sudah terlihat. Bapak-Ibu pasti ingat negara Jepang pada waktu Perang Dunia, bagaimana mereka dibomatum sekutu, hancur semuanya. Dan Kaisarnya bertanya apa kepada para tentara, kepada para sejajaran pimpinan pada waktu itu? Pertanyaannya hanya satu, berapakah jumlah guru yang masih hidup? Yang ditanyakan gurunya, tidak menanyakan berapa pesawat tempur yang masih ada. Tidak menanyakan berapa kapal perangnya. Pertanyaannya cuma satu, karena Kaisar menyadari, kondisinya sudah hancur ke negara. Percuma menanyakan kekuatan-kekuatan armadanya itu, itu hal yang tidak, yang tidak urgent. Tidak se-urgent dengan kondisi utamanya. Itu adalah berapa jumlah guru yang masih hidup. Sehingga Kaisar mengumpulkan semua guru itu, membangun Jepang dari awal, dan akhirnya sekarang kita lihat, Jepang menjadi negara yang sangat maju. Kalau pada waktu itu tidak dikerahkan Bapak-Ibu gurunya, saya yakin mungkin kondisi sekarang akan berbeda. Dengan kondisi tersebut, bisa kita analogikan kondisi di negara Indonesia. Akan sama. Bapak-Ibu gurunya yang akan menentukan masa depan tempat Bapak-Ibu sekarang tinggal. Menentukan masa depan Kalimantan Timur. Menentukan secara lebih luas lagi tentunya adalah masa depan Indonesia. Sehingga semangat Bapak-Ibu, dan kami sangat berharap bahwa dalam mengikuti kondisi tersebut, Bapak-Ibu sekalian tidak hanya mencari sertifikat. Kondisi tersebut, sertifikat itu adalah berharapannya adalah yang utama bukanlah sertifikatnya. Namun tentunya apa yang diperolehi nanti dapat berbagi, dapat bermanfaat dengan rekan-rekan sejauhan, dengan Bapak-Ibu yang lain, dan tentunya mohon nanti sharing berbagi dengan rekan-rekan guru yang lain. Berbagi dan berkolaborasi, itu adalah kunci, itu adalah puncak dari ilmu pengetahuan. Orang boleh pintar, tapi kalau dia tidak berbagi, apa gunanya ilmu yang dia dapatkan, tidak akan bermanfaat. Dan terima kasih tentunya sebesar-besarnya kepada LBMP, dan jajarannya sangat support. Terima kasih, Ibu Hamidah, dan kepada seluruh jajaran LBMP, Alhamdulillah terjalin polaborasi yang sangat luar biasa di Kalimantan Timur. Dan tentunya, Bapak-Ibu sekalian, dengan kebijakan-kebijakan di Kementerian, tentunya adalah bermaksud untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, hal itu berhasilan dari kebijakan di Kementerian, itu adalah di tangan Bapak-Ibu sekarang, yang ada di, khususnya yang ada di ruangan ini, dan tentunya adalah Bapak-Ibu guru di seluruh Indonesia. Kalau kebijakan dilakukan, namun tidak disupport dengan baik, ya tentunya kita ketahui, kondisinya tidak akan sesuai dengan harapan, misi-misinya tidak akan tercapai. Sehingga besar harapan kami juga, Bapak-Ibu sekalian, mari kita dukung kebijakan-kebijakan dari Kementerian, dan tentunya maksudnya baik, Kementerian meminta atau misi-misinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tentunya peran Bapak-Ibu guru ini merupakan sebuah peran utama, dan tentunya Kementerian atau pemerintah dalam hal ini tidak hanya meminta, namun juga memberikan fasilitas, dengan hadirnya platform-platform teknologi, dengan hadirnya portal rumah belajar, dengan hadirnya berbagai fasilitas yang digunakan nantinya, tentunya harapannya adalah akan digunakan oleh Bapak-Ibu, tentunya harapannya adalah pembelajaran nanti akan meningkat, kualitas pembelajaran akan meningkat, dan hasil pembelajaran siswa akan meningkat. dan juga nanti diharapkan juga tentunya Bapak-Ibu sudah sering mendengar berbagai kondisi pembelajaran, Bapak-Ibu lebih tahu bagaimana siswa-siswa ini adalah kondisinya adalah unik, mereka tidak sama satu dengan yang lain, Bapak-Ibu pasti pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi, kalau Bapak-Ibu adalah pembelajaran asimetris, atau kalau dari istilah secara bahasa asingnya adalah teaching at the right level, sehingga bagaimana kita mengajar itu tidak menyamaratakan semua siswa, namun kita lihat keunikan-keunikan mereka. Nah, itu mudah-mudahan bisa difasilitasi dengan platform-platform yang dibuat oleh pemerintah, dengan kota rumah belajar, dengan platform mereka mengajar, dan juga nanti dengan seluruh fasilitas yang dimiliki. Tentunya harus kolaborasi juga dengan stakeholder pendidikan di daerah termasuk dari LPMP. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, harapannya adalah Bapak-Ibu sekalian, selain Bapak-Ibu nanti mendapatkan bonus sertifikat tentunya, Bapak-Ibu harapannya kemampuan TIK guru, kemampuan TIK Bapak-Ibu ini akan meningkat, karena kemampuan TIK guru itu merupakan salah satu komponen dalam sebuah pembelajaran berbasis TIK. Selain adanya infrastruktur, hardware, software, akses, konten-kontennya, kebijakan, dan juga adalah SDM. Apabila semua komponen ada tapi SDM-nya tidak bisa mengoperasikan, maka mubadir semua yang saya sebutkan tadi. Sayang sekali, sehingga disinilah Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan harapannya Bapak-Ibu sekalian, kita simak webinar ini dengan baik, konsentrasi, nanti kalau ada yang lupa bisa ditonton ulang di YouTube. Jadi Bapak-Ibu mohon konsentrasi ya serius ya di sini. Terima kasih kepada seluruh panitia ini sudah tanpa pamrih mengadakan acara ini dan saya yakin itu tidak mudah, namun tentunya akan terbayarkan, akan merah Bapak panitia, rekan-rekan panitia akan merasa puas kalau Bapak-Ibu sekalian juga mengikutinya dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, kita buka bersama-sama acara webinar sebaya ini dengan membaca basmalah, kita buka acara ini secara resmi. Bismillahirrohmanirrohim. Demikian, mohon maaf juga tidak dapat mendampingi sampai usai Ibu Siti dan rekan-rekan, Ibu Niski dan sebagian-rekan ya. Tapi nanti tentunya akan membersamai, bisa menyimak ulang kami di YouTube. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Ya, sedikit informasi Bapak dan Ibu, kami dari pihak LPMP memohon maaf karena kepala kami sedang dalam agenda kegiatan, Pak. Jadi tidak bisa membersamai Bapak-Ibu. Beliau titip salam saja. Salam juga, Bu Siti ya, buat Pak. Baik, Pak Airul lah. Memfasilitasi dan berkolaborasi. Kami mohon, Pak. Mohon izin untuk dari ruangan sampai bertemu di lain kesempatan. Sukses buat acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan berbahagia, demikianlah acara pembukaan kegiatan webinar Sebar Bebaya Rumah Belajar, platform Merdeka Mengajar, dan akun pembelajaran. Atas keikutan keceritaan Bapak dan Ibu pada kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat pagi. Ya, Bapak dan Ibu, untuk acara kita selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Ahmad Mujahid. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu Siti Hamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak-Ibu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Alas, Pak. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sabi'a jema'in. Bapak-Ibu, peserta webinar sekalian yang telah hadir dalam kegiatan di pagi hari ini, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam kegiatan di pagi hari ini, di mana nantinya kita akan berdiskusi terkait beberapa hal yang merupakan isu-isu kekinian di dalam dunia pendidikan terkait dengan teknologi di bidang pendidikan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya adalah Ahmad Nujahid, guru di SMA Negeri 8, Brau. Tempatnya berada di sebuah kecamatan biduk-biduk, mungkin ada Bapak-Ibu yang sudah pernah ke sini, sudah pernah berjalan-jalan, atau mungkin pernah mendengar tentang Labuan Cermin, ikonnya dari tempat saya adalah Labuan Cermin. Kalau belum sempat ke sini, saya undang untuk datang ke tempat kami untuk berrekreasi di kampung kami. Pada hari ini, saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk memandu acara diskusi pada hari ini di hadapan ratusan guru-guru hebat sekalimatan timur. Saya lihat di daftar peserta ada dari Kabupaten Pasir, Panajam, PPU, IKN, atau kita sebut Kabupaten IKN, dari Balikpapan, Samarinda, Brau, Kutai Timur, banyak sekali, kemudian Kutai Kertanegara, dan sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, sekitar tahun 2010 ke atas, terjadi sebuah loncatan besar di dalam dunia teknologi komunikasi yang boleh dilihat dari hadirnya teknologi Android. Saya melihat itu sebagai awal dari revolusi teknologi komunikasi tersebut. Dengan adanya HP Android yang memudahkan orang untuk mengakses internet, kemudian aplikasi, dan sebagainya menjadi lebih mudah. Ini kemudian diikuti juga dengan semakin meluas dan semakin stabilnya jaringan internet yang bahkan menjangkau pelosok-pelosok kedesaan, walaupun tidak seluruh daerah ada, tapi sudah hampir merata. Termasuk di tempat saya, di Kecamatan Biduk-Biduk, boleh dikata sekarang sudah 4G, walaupun hanya satu provider, yaitu Telkomsel saja. Nah, perkembangan teknologi yang luar biasa ini menyebabkan internet bukan lagi hal yang mewah, bukan lagi hal yang menjadi privilege bagi orang-orang tertentu. Saya ingat ketika saya kuliah, internet itu harus kita masuk ke warnet dulu, duduk satu jam 3.000 rupiah, dan seterusnya. Tapi sekarang sambil berbahan, kita bisa mengakses internet. Bahkan anak-anak kecil, orang tua, sudah biasa dengan kehadiran internet, dengan berbagai aplikasinya. Nah, di dunia pendidikan, di dunia tempat kita sekarang berkecimpung, teknologi komunikasi itu juga harus kita sambut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ditambah lagi kemudian, di tahun 2020, dengan adanya pandemi COVID-19, ternyata hal ini memaksa kita untuk bersentuhan dan berkenalan dengan teknologi-teknologi baru. Dan ini juga direspon oleh pemerintah dengan banyak hal perubahan-perubahan di bidang teknologi ini. Nah, salah satunya adalah dengan meluncurkan kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini begitu adaptif terhadap kemajuan teknologi. Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa isu yang kemudian menarik untuk kita bahas, dan itu akan kita bahas pada hari ini, yang kemudian oleh teman-teman panitia disingkat menjadi B2P. Oke, ini agak apa, saya ketika pertama membaca ini bingung juga B2P apalagi. Ternyata B2P ini adalah kepanjangan dari Belajar ID, Rumah Belajar, dan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, tiga hal ini yang akan kita bahas secara maraton pada hari ini, dengan menghadirkan beberapa orang, pembicara-pembicara yang luar biasa, dan kita akan membahas satu-satu mulai dari Belajar ID, kemudian Rumah Belajar, dan terakhir Platform Merdeka Melajar. Harapan saya kegiatan hari ini bisa menjadikan motivasi dan inspirasi bagi kita untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang guru. Saya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Abdul Waksarani, Kepala Sekolah SMA IT Granada di Samarinda dalam sebuah forum. Beliau mengatakan bahwa teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan peran seorang guru. Teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan kedekatan seorang guru dengan siswa dan sebagainya. Tapi seorang guru yang gagap dengan teknologi akan tergantikan, akan tergerus oleh guru-guru yang mahir dengan teknologi. Karena ini adalah zamannya teknologi, siswa kita sudah berlari kencang dengan teknologi, maka kita pun harus mengirimnya supaya tidak tertinggal jauh. Baik, mohon izin Bapak-Ibu sekalian, kita akan masuk ke materi pertama. Nantinya materi ini akan terbagi menjadi tiga sesi, yaitu pertama sesi tentang belajar ID, kemudian sesi tentang rumah belajar, dan terakhir tentang platform Merdeka Belajar. Bapak-Ibu yang ingin bertanya, yang ada pertanyaan, kami persilahkan untuk mengetiknya di kolom chat yang ada. Kemudian kami akan mencoba membacakan. Bapak-Ibu yang menyimak melalui, boleh untuk menuliskan di kolom komentar, di live chat yang ada di YouTube. Seandainya nanti masih ada waktu, di akhir acara kita akan buka sesen pertanyaan untuk Bapak-Ibu yang ada di room zoom. Ijin saya akan membuka diskusi kita hari ini dengan membacakan kurikulum VT dari pembicara pertama kita. Beliau adalah Ibu Sasmiyati SS MPD, yang akan menyampaikan materi tentang belajar ID. Ini adalah pembicara yang sangat kompeten untuk berbicara tentang belajar ID, karena beliau saat ini menjabat sebagai kapten belajar ID Kaltin. bagaimana terkait dengan progres belajar ID, kemudian permasalahan-permasalahan untuk apa belajar ID itu, dan sebagainya, nanti akan kita simak dari pemahaman beliau. Saya bacakan sedikit riwayat pendidikan beliau. Beliau ada bersekolah di SD 012 Muara Badak, kemudian SMP di Muara Badak, SM Semea, Semea 1 sama Rinda, kemudian S1 di Universitas Kanjuruhan, dan S2 di Universitas Dr. Stomo. Kepada Ibu Sasmiyati, atau yang biasa kami sahabat dengan Ibu Sasya, waktu dan room zoom saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Mujahid untuk pembukaannya yang luar biasa. Saya sampai terpanah. Baik, selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Selamat datang di room webinar Seberaya Gita. Kekuatan B2P untuk pendidikan maju menuju Indonesia. Mas Bapak-Ibu, seperti yang diperkenalkan oleh rekan saya, rekan saya yang sangat luar biasa, Mas Mujahid, saya kali ini diberikan amanah kepada teman-teman rumah belajar untuk menyampaikan terkait akun belajar ID yang sekarang, yang saat ini menjadi sebuah topik hangat mengalahkan minyak goreng katanya. Karena semua Bapak-Ibu guru sekarang mengejar-ngejar apa belajar ID, kemudian ditambah lagi terkait arahan, harus menautkan belajar ID Bapak-Ibu dengan SIM PKB. Baik Bapak-Ibu, perkenalkan saya Sasmiyati, bisa dipanggil Sasa. Saya adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Timur bersama rekan-rekan saya yang lain, para sahabat rumah belajar yang siap membantu Bapak dan Ibu untuk maju bersama menuju Indonesia emas. Seperti arahan teman-teman, saya kali ini akan menyampaikan terkait tugas saya sebagai Kapten Belajar ID, maka hari ini saya juga akan menyampaikan terkait Belajar ID kepada Bapak-Ibu guru yang hadir di sini. Baik Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, ini adalah dashboard dinas kita, nanti kita akan sampai ke sini ya Bapak-Ibu. Sebelumnya, saya akan menyampaikan paparan saya. Saya geser dulu Bapak-Ibu. Baiklah. Bapak-Ibu, saya lewati saja ini karena sudah dibacakan oleh rekan saya. Oke Bapak-Ibu, akun belajar, layanan satu akun untuk semua. Mulai 12 Maret yang lalu, seperti Bapak-Ibu tahu, sebuah arahan telah digelontrakan oleh Kemendik Butristek, di mana Bapak dan Ibu harus sudah menautkan SIMPKB dengan akun belajar. Tetapi, karena masih banyaknya para guru, terutama mengikuti PPG, akhirnya diperpanjang kembali sampai 12 April 2022. Sempat beberapa hari terblokir Bapak-Ibu untuk menautkan SIMPKB dan akun belajar, tapi sekarang bisa dibuka kembali. Jadi Bapak dan Ibu, silakan. Yang belum sempat menautkan akun belajar dan SIMPKB, silakan. Sekarang untuk dapat menautkan. Tentunya sebelum menautkan, Bapak-Ibu aktifkan dan ditautkan dengan SIMPKB. Oke, Bapak-Ibu, akun pembelajaran adalah akun elektronik, Bapak-Ibu. Saya tidak akan berlama-lama di sini, karena Bapak-Ibu sudah tahu semuanya tentang akun belajar. Tetapi, saya ingin mengulas sedikit bahwa akun Google, akun belajar ini adalah akun Google dengan domain belajar ID yang memuat nama akun, user ID Bapak dan Ibu, dan kata sandi password yang diterbitkan oleh Kemendikbud Ristek dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun belajar ini, Bapak-Ibu, bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan akun belajar ini melalui operator sekolah, Bapak-Ibu. Atau Bapak dan Ibu dapat mencari secara mandiri di www.belajar.id. Tentunya ketika Bapak dan Ibu akan mencari akun belajar Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu akan diminta oleh sistem untuk mengisi dengan nama lengkap, nama ibu kandung, tipe pengguna, tanggal lahir, dan NPSN sekolah Bapak dan Ibu. Sebagai informasi untuk Bapak dan Ibu, bukan hanya untuk pembelajaran berbasis elektronik, akun belajar ini juga menjadi single sign-on. Single sign-on, Bapak-Ibu, untuk mengakses platform-platform penting yang ada di kementerian. Contohnya saja, si PKB, kemudian Merdeka Mengajar, yang nanti akan dijelaskan oleh kakak Duta Rumah Belajar dari Provinsi Kalimantan Timur juga, yang membahas tentang apa itu Merdeka Mengajar, dan juga untuk Kepala Sekolah sebagai akses untuk masuk kepada link atau platform rapor pendidikan. Ini yang terbaru ya Bapak-Ibu, rapor pendidikan harus diakses dengan akun belajar. Nah Bapak-Ibu, saat ini pemerintah sedang memberikan arahan kepada seluruh dinas kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia untuk mengikuti implementasi Kulung Merdeka Jalur Mandiri di tahun 2022, Bapak-Ibu. Nah, apa itu Kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam, tadi sudah disinggung oleh rekan saya, yang berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik kita memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, pada Kurikulum Merdeka, berbagai studi nasional dan internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran cukup lama, Bapak-Ibu. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak di Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Maka untuk itulah Kemedik Bekristek mengembangkan kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Ini adalah dasar-dasar hukumnya, Bapak-Ibu. Oke. Nah, Bapak-Ibu, kenapa implementasi kurikulum Merdeka saya arahkan di sini? Karena pertama, ini merupakan program terbaru. Kemudian yang kedua, untuk masuk ke dalam kurikulum Merdeka, implementasi kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu, sebagai kepala sekolah, harus masuk menggunakan akun belajar yang sudah ditautkan dengan SIMPKB, Bapak dan Ibu. Dan ini saya akan menyinggung sedikit ya, Bapak-Ibu, terkait kurikulum Merdeka. Oke. Kalau KIKD di kurikulum Merdeka menjadi capaian pembelajaran, kemudian ada fase, fase A, fase B, fase C, lalu ada silabus, di sini disebut dengan ATP, dan lain sebagainya. Modul ajar, sebutan baru untuk RPP. Dan yang menarik, Bapak-Ibu, materi ajar, di kurikulum Merdeka, kita sebut dengan konten. Jadi ketika anak-anak mendengar kata konten, mereka akan terinspirasi bahwa, oh, ini adalah sesuatu menarik, pembelajaran yang menarik. Untuk itulah, konten, kalau kita dengar kata-kata konten, itu kan bayangannya adalah sesuatu yang, wow, begitu ya Bapak-Ibu. Maka dari itu, konten pun dijadikan sebagai suatu sebutan untuk materi ajar. Oke. Maaf. Bapak-Ibu, untuk mendaftar IKM, harus diikuti, dapat diikuti oleh kepala sekolah, ataupun madrasah, yang memiliki akun belajar. Kemudian, setelah masuk ke link pendaftaran, maka peserta atau kepala sekolah wajib menyaksikan video kurikulum merdeka. Apakah ini bisa di-skip? Tidak bisa, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu kepala sekolah dibantu oleh para guru, bisa juga dibantu oleh para guru ya, Bapak-Ibu, bersama-sama menyaksikan video kurikulum merdeka, kemudian, menjawab pertanyaan-pertanyaan di setiap sesinya. Jadi, setiap satu video, akan ada pertanyaan, dikat lagi, ada lagi pertanyaan, ada video lagi, ada lagi pertanyaan. Seperti itu, Bapak-Ibu. Itu dijawab. Dan, jika kita men-skip, maka kita tidak bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya. Nah, setelah menjawab pertanyaan dalam video tersebut, lalu Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk menyelesaikan kuisioner. Nah, Bapak-Ibu, dalam kurikulum merdeka, yang saat masuk tadi Bapak-Ibu menggunakan akun belajar yang sudah ditautkan dengan SRIP PKB, Bapak dan Ibu bisa memilih tiga pilihan dalam IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama adalah mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, dan yang ketiga mandiri berbagi. Apa perbedaannya mandiri belajar memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan beberapa bagian dari kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Tanpa mengganti, Bapak-Ibu. Jadi, kita mengambil beberapa bagian dari kurikulum merdeka untuk kita terapkan di tahun pembelajaran saat ini, tanpa mengganti kurikulum kita yang sebelumnya. pilihan kedua, Bapak-Ibu, mandiri berubah. Di mandiri berubah, pilihan yang diberikan adalah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan. Jadi, Bapak-Ibu, bagi Bapak-Ibu kepala sekolah yang memilih pilihan kedua, mandiri berubah, tidak usah kanik, karena nanti akan dibantu oleh platform merdeka mengajar terkait apa saja yang harus disiapkan mulai dari Bapak-Ibu modul ajar, kemudian bahan tayang atau presentasi yang bisa diberikan kepada siswa sampai kepenilaian Bapak-Ibu itu sudah disiapkan. Jadi, Bapak dan Ibu nanti tinggal menimplementasikan di sekolah Bapak dan Ibu. Dan, jika dimungkinkan, Bapak dan Ibu silakan mengkreasikan sesuai dengan sekolah Bapak dan Ibu. Atau Bapak dan Ibu bisa memilih pilihan yang ketiga, yaitu mandiri berbagi. Pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka dan mengembangkan sendiri sebagai perangkat ajar pada satuan pendidikan, baik pada tingkat paut, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Nah, Bapak-Ibu, jika nanti kepala sekolah sudah mendaftar, nanti Bapak dan Ibu gurunya akan dijelaskan oleh kakak kami, Muhammad Yahya, terkait merdeka mengajar. Jadi, kalau kepala sekolah sudah mendaftar, Bapak-Ibu, maka guru-guru wajib untuk mengunduh aplikasi platform Merdeka Mengajar yang ada di Android atau Bapak dan Ibu bisa mengunjungi website Merdeka Mengajar melalui komputer atau laptop Bapak dan Ibu. Nah, Bapak-Ibu akan sangat baik sekali jika keputusan untuk mengikuti IKM ini adalah keputusan bersama-sama Bapak antara kepala sekolah dan Bapak-Ibu guru. Mengapa? Karena jika tidak ada kerjasama antara kepala sekolah dan guru maka akan sulit sekali bagi kita untuk maju bersama-sama untuk menghebat bersama-sama untuk berkolaborasi bersama-sama untuk itu penting baik sekali bagi kepala sekolah untuk membuat kesepakatan dengan para guru agar sama-sama dapat menerapkan kurikulum Merdeka. Bapak-Ibu nanti silakan mendaftar di htttp kurikulum.gtk.canbygood.go.id tidak ada seleksi dalam kegiatan ini yang perlu Bapak-Ibu persiapkan adalah akun belajar yang sudah tertawa dengan SIMPKB dan kemauan dari Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan IKM bermentasi Kurikulum Merdeka. Oke, ini saya lewati Bapak-Ibu ya. Oke. Nah, Bapak-Ibu pendaftaran untuk mengikuti implementasi Kurikulum Merdeka adalah sampai 30 April 2022. Berarti Bapak dan Ibu memiliki waktu 5 hari lagi Bapak-Ibu. 5 hari lagi. Di beberapa kabupaten kota diwajibkan Bapak-Ibu. Diwajibkan. Jadi, bahkan bukan hanya beberapa kabupaten kota di provinsi-provinsi lain ini merupakan suatu kewajiban bagi sekolah untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan memilih salah satu dari tiga pilihan tadi. mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Nah, Bapak-Ibu, satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini harapannya secara bertahap sesuai dengan kesiapan sekolah Bapak dan Ibu. Oke. Nah, setelah dari kurikulum Merdeka, ini adalah sesuatu yang menjadi hit juga Bapak-Ibu saat ini, yaitu terkait rapor pendidikan. Bapak-Ibu, rapor pendidikan telah diluncurkan oleh Kemendik Butristek untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk mempelajari masing-masing kondisi masing-masing di sekolah Bapak-Ibu dan bagaimana Bapak dan Ibu untuk diarahkan melakukan perbaikan. Nah, kalau yang lalu kita mengenal EDS ya Bapak-Ibu? Nah, kali ini EDS bertransformasi berubah nama menjadi rapor pendidikan. Rapor pendidikan sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan dalam suatu tampilan yang terintegrasi. Jadi Bapak dan Ibu nanti sebagai kepala sekolah sebagai guru dapat membaca secara dapat membaca hasil dari rapor pendidikan Bapak dan Ibu yang kemudian menjadi dasar bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan perbaikan selanjutnya. Nah, Bapak-Ibu platform ini juga ditujukan untuk sekolah Bapak dan Ibu agar bisa mengidentifikasi tantangan pendidikan disatuan pendidikan dan menjadi bahan untuk refleksi sehingga bisa menyusun rencana perbaikan dan pendidikan secara lebih tepat berbasis data yang dimiliki Bapak dan Ibu yang tertuang dalam rapor pendidikan. Dari mana rapor pendidikan ini didapat? Dari asesmen nasional yang Bapak-Ibu lakukan di tahun 2021 kita sudah melakukan asesmen nasional dan insya Allah di tahun 2022 ini kita juga akan melakukan asesmen nasional. Apa saja yang ada dalam rapor pendidikan rapor pendidikan terdiri dari indikator yang merefleksikan delapan standar nasional pendidikan yang mencakup area yang berkaitan dengan input proses dan output pembelajaran. Oke, nanti yang akan saya bagikan ini Bapak-Ibu? Iya. Rapor pendidikan hadir untuk membantu satuan pendidikan mengatasi permasalahan dalam melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, imbasnya adalah pemerintah pusat dan daerah setelah ada rapor pendidikan maka pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan pendampingan yang sesuai kepada satuan pendidikan yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, kalau dahulu Bapak-Ibu sumber dari informasi itu adalah pengisian borang yang berkali-kali jadi kalau tahun lalu Bapak-Ibu pengisi borang nah sekarang Bapak dan Ibu hanya mengikuti asesmen nasional serta tidak ada pengisian borang tambahan lagi. lalu yang kedua hasil evaluasinya beragam tetapi di rapor pendidikan hasil evaluasinya hanya satu. Nah, di penilaian yang lalu kita mengukur beragam hal nah untuk saat ini di rapor pendidikan mengukur hal yang uji yaitu mutu dan pemerataan hasil belajar. Nah, Bapak-Ibu titip pesan untuk Bapak-Ibu Kepala Sekolah Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan mohon segera dapat mengaktifasi segera aktifasi akun belajar melalui belajar.id kemudian menggunakan akun belajar.id nah rapor pendidikan adalah perangkat untuk mencari akar permasalahan untuk melakukan refleksi dan untuk melakukan diskusi secara konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan yang kita cari adalah Bapak-Ibu untuk peningkatan dari tahun ke tahun sebagai dasar kita untuk meningkatkan di tahun berikutnya yang terpenting adalah di sini rapor pendidikan kita dapat sama-sama mengidentifikasi masalah melakukan refleksi dan menyusun kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran pendidikan oke Bapak-Ibu apabila Bapak-Ibu sebagai kepala sekolah karena ini hanya bisa diakses oleh kepala sekolah ya Bapak-Ibu jika Bapak-Ibu memiliki kendala terkait rapor pendidikan Bapak dan Ibu bisa mengunjungi bit.ly slash rp underscore kendala akses nanti akan kami bagikan sehingga Bapak dan Ibu dapat mengakses rapor pendidikan sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu untuk menyusun program-program bagi sekolah Bapak dan Ibu nah Bapak-Ibu permasalahannya sekarang adalah banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh para kepala sekolah ketika akan mengakses rapor pendidikan salah satunya adalah ketika kepala sekolah lupa password nah saat kepala sekolah lupa password Bapak dan Ibu sesama admin tidak bisa untuk meriset atau membantu meriset akun teman yang lain nah untuk itulah silahkan Bapak dan Ibu dapat menghubungi kok kapten di daerah masing-masing kok kapten di daerah masing-masing yang nantinya akan membantu Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi menghubungi saya selaku kapten belajar ID tetapi Bapak Ibu memang kalau karena banyak sekali permintaan riset password terkait kebutuhan para kepala sekolah para guru para guru terkait pemanfaatan akun belajar kami mohon Bapak dan Ibu bisa bisa pada saat pada saat mengajukan harap memberikan nama lengkap memberikan nama lengkap asal sekolah NPSN nah ini untuk menghindari kami para tim kapten dan kok kapten agar tidak melakukan kesalahan dalam melakukan perisetan akun belajar milik Bapak dan Ibu yang saat ini menjadi single sign on untuk Bapak dan Ibu tetap semangat Bapak dan Ibu semoga dengan hadirnya akun belajar di tengah-tengah kita dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu kenapa? karena dengan akun belajar Bapak Ibu banyak sekali platform-platform yang bisa Bapak Ibu akses secara gratis yang nantinya ini dapat menjadikan pembelajaran Bapak Ibu semakin menarik semakin menyenangkan dan Bapak dan Ibu menjadi motor penggerak peningkatan teknologi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur baik demikianlah paparan saya saya terbuka sekali dengan segala diskusi silahkan jika ada kendala silahkan menghubungi kokapten kokaptenbelajar.id saya akan memperkenalkan kokaptenbelajar.id Bapak Ibu sebentar Bapak Ibu saya akan tayangkan para kokapten kokapten belajar.id jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menghubungi menghubungi kokapten ketika mengalami kendala akun belajar di wilayah Bapak dan Ibu di Samarinda ada Bapak Muhammad Yahya kemudian di Balikpapan ada Pak Bakrowi di Bontang ada Pak Ahmad Fajar Siddiq di Berau ada Pak Irwan di Kuber ada Ibu Desi di Kukar ada Pak Suwito di Pasir ada Pak Sultani di PPU ada Pak Dedek di Mahulu ada Pak Samsudin dan di Kutim ada rekan saya Pak Imam Wahyudi nah Bapak Ibu tidak hanya teman-teman kokapten Bapak dan Ibu bisa menghubungi sahabat rumah belajar sahabat rumah belajar yang sekarang ada di room ini Bapak Ibu yang siap membantu untuk membantu Bapak dan Ibu yang mengalami kendala lupa password begitu ya Mas Mujahid mohon bantuan teman-teman sahabat rumah belajar untuk dapat juga membantu ketika ada para guru para kepala sekolah yang mengalami kendala kendala yang paling sering adalah lupa password jadi saya berharap sekali bukan hanya ini akun belajar bukan hanya menjadi tanggung jawab para kapten dan ko-kapten tetapi kita semua adalah sama-sama bergerak sama-sama maju bantuan dari para sahabat rumah belajar bantuan dari para duta rumah belajar dan semua Bapak Ibu guru silahkan ketika ada kendala hubungi kami sahabat rumah belajar duta rumah belajar ko-kapten dan kapten belajar ID yang siap membantu Bapak Ibu 24 jam terkait pemanfaatan akun belajar bukan seperti itu Mas Mujahid siap 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 Mas Mujahid insya Allah siap juga membantu ya untuk akun belajar di Braw insya Allah siap terima kasih oke baik sebuah pemaparan yang luar biasa dari Ibu Sasha saya sering berdiskusi dengan teman-teman di Braw tentang belajar ID sebelum sebelum ada kewajiban dari pemerintah untuk menjadikan SSO belajar ID saya sering katakan sama teman-teman ini pemerintah sudah menyiapkan perangkat untuk kita sudah kerjasama dengan Google saya tidak tahu terkait bagaimana kerjasamanya berapa nominal yang dihabiskan sayang sekali untuk tidak kita gunakan apalagi bukan sekedar untuk masuk ke aplikasi SIMPKB dan PPG untuk kita itu bisa mengakses classroom bisa mengakses Google Drive tanpa limit dan sepertinya ini akan jadi kerjasama yang sangat panjang artinya ini menjadi hal pemerintah sudah menyiapkan senjata untuk kita tinggal kita lagi menggunakan ada izin untuk membacakan ada pertanyaan dari SD11 Sangata Selatan bagaimana cara mendapatkan akun belajar yang belum punya tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Sasa ada dua cara mungkin bisa disampaikan ulang terkait dengan cara mendapatkan akun belajar ID bagi yang belum memilikinya baik jadi Bapak Ibu bagi yang belum memiliki akun belajar segera cari akun belajarnya kenapa karena ini sangat penting Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu kemarin PPG sampai ditunda pelaksanaan free testnya karena masih banyaknya peserta PPG yang belum mengaktifkan bahkan ada yang belum memiliki akun belajar ditunda satu bulan Bapak Ibu agar semua peserta PPG dapat memperoleh akun belajarnya masing-masing kemudian baru bisa mengutip test PPG nah mengutip pesan dari Bapak Kepala LPMP Pak Hairullah Bapak Ibu jangan tanya apa manfaat dari akun belajar apa sih pentingnya akun belajar Bapak Ibu masih ingat ketika NUPTK pertama diluncurkan semua kurang peduli semua tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang biasa tetapi ketika sertifikasi didasarkan dengan NUPTK semua guru panik nah akun belajar juga seperti itu Bapak Ibu semula tidak ada yang peduli tapi ketika akun belajar menjadi syarat utama untuk mengikuti PPG semua guru panik semua teman-teman panik semua dari kita juga panik nah untuk itulah Bapak Ibu ayo segera cari akun belajar Bapak Ibu dengan dua cara yang pertama silahkan Bapak dan Ibu menghubungi operator sekolah Bapak dan Ibu dan menanyakan akun belajar Bapak dan Ibu atau Bapak Ibu atau Bapak dan Ibu bisa menuju ke sini saya izin saya screen saya izin saya screen sedikit Bapak Ibu bisa berkunjung ke www.id sebentar ya Bapak Ibu ya saya oke Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke sini ya saya silam dulu nah ini Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal ketik belajar.id belajar.id ini kalau Bapak Ibu ingin mencari secara mandiri ya lalu Bapak dan Ibu silahkan isi di sini Bapak Ibu nah isi di sini nama lengkap sesuai Dapodik nama Ibu kandung tipe pengguna tanggal lahir dan NPSN lalu periksa akun pembelajaran Bapak dan Ibu jika ada akun belajar Bapak dan Ibu yang belum diaktifkan maka nanti akan ada arahan agar Bapak dan Ibu bisa mengirimkan email sehingga sistem akan mengirimkan akun belajar Bapak dan Ibu ke email Bapak Ibu yang aktif begitu jadi silahkan Bapak Ibu bisa mengujungi operator menghubungi operator atau Bapak dan Ibu bisa mencari secara mandiri di www.belajar.id lalu mengisi form yang ada di sini silahkan ya Bapak Ibu segera terdaftar dulu terdaftar dulu di Dapodik jadi kalau sudah ada di Dapodik akunnya bakal ada seperti itu baik Bapak Ibu karena keterbatasan waktu kalau kita teruskan berbicara tentang belajar ID ini sampai sore sampai buka puasa nanti juga nggak bakal kelar karena begitu banyak permasalahan biasanya sekali lagi kami persilahkan Bapak Ibu sekalian jika ada nanti pertanyaan di kolom chat nanti akan kita coba bacakan kemudian tadi ada nomor dari kapten dan kokapten sekalimanan timur bisa dihubungi kemudian di facebook Ibu Sasa juga saya sering lihat untuk sering membagikan terkait dengan hal ini gitu ya Bapak Ibu sekalian terima kasih sekali lagi Ibu Sasa untuk pemaparan di awal di bagian pertama saya izin untuk kita berlanjut ke sesi kedua dari webinar pada hari ini yaitu pemaparan terkait rumah belajar sebuah platform digital yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbud dimana banyak sekali manfaatnya untuk membantu pembelajaran kita di sekolah kali ini ada empat orang sahabat rumah belajar Kaltim tahun 2021 yang akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di dalam platform rumah belajar secara estafet langsung berlanjut pertama akan disampaikan oleh Ibu Hermuning Puspitasari beliau adalah guru SD01 payung-payung di pulau sebuah pulau yang berada di daerah 3T Kabupaten Berau di tengah laut seorang guru yang punya dedikasi dan semangat yang luar biasa nantinya akan dilakukan oleh Ibu Eka Dianti SPD guru SD 004 Sukan Tengah Kabupaten Berau dan kemudian ada guru di SMA Negeri 11 Samarinda daerah sambutan kalau saya tidak salah dan terakhir oleh DRB Kalting 2021 yaitu Ibu Rizki Ulvia Rifaat Tul Jernah guru di MPS Negeri 3 Pasir nantinya akan dilakukan secara estapet jadi setelah Ibu Hermuning kemudian dilanjutkan oleh Ibu Eka kemudian Ibu Ratri dan ditutup oleh untuk Bapak Ibu yang peserta webinar silahkan nanti disimak pemaparan terkait dengan fitur-fitur yang ada di rumah belajar jika ada pertanyaan di kolom chat saya persilahkan dan nanti akan kita diskusikan terkait itu waktu dan room zoom saya persilahkan pertama kali untuk Ibu Hermuning Kuspita Sari saya persilahkan baik terima kasih kepada Pak Mujahid selaku moderator kita yang luar biasa pada hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah hadir di dalam webinar ini dengan tema kekuatan B2P belajar ID platform rumah belajar platform pernega mengajar untuk pendidikan maju Indonesia Emas adalah kesempatan yang luar biasa saya bisa memberikan atau berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang rumah belajar ya perkenalkan nama saya Hermuning Kuspita Sari tadi sudah diperkenalkan juga oleh Bapak Mujahid saya seorang guru SD di SD Negeri 001 Payung Payung Camatan Maratua tepatnya di sebuah pulau pulau Maratua saya yakin apabila Bapak Ibu ini di Kalimantan Timur pasti sudah tentu mengenal pulau Maratua tapi belum tentu ada yang sudah sampai sini jadi silakan Bapak Ibu yang ingin berkunjung ingin kemaratua melihat wisata baharinya yang sangat cantik silakan ke sini baik Bapak Ibu sepertinya suara saya terdengar dengan jelas ya Pak Mujahid jelas baik terima kasih kali ini di kesempatan ini saya akan memberikan akan membagikan informasi tentang fitur-fitur di dalam portal rumah belajar nah sebelumnya saya ingin tahu dari Bapak Ibu yang hadir di sini apakah diantara Bapak Ibu sekalian sudah pernah mengakses atau memanfaatkan fitur-fitur dalam portal rumah belajar kalau sudah fitur apa yang sudah Bapak Ibu gunakan silakan Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat sambil saya persiapkan untuk share screen jadi platform rumah belajar ini sebuah platform yang dibuat oleh Pusdatin Kemendipu Tristek yang berisi tentang bahan belajar dan fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas baik sudah ada yang menulis sudah Ibu cantik kata Ibu Rizva saya sudah punya akun cuma belum baik yang sudah memanfaatkan portal rumah belajar saya yakin hampir semua ibu guru di sini sudah memanfaatkan semuanya karena portal rumah belajar ini adalah sebuah portal yang sangat keren sangat luar biasa bisa dimanfaatkan oleh kita para guru dan juga siswa serta anak-anak kita di rumah baik saya akan izin share screen Bapak Ibu mohon konfirmasinya apakah sudah tampil bisa ya sudah bu sudah ya baik kali ini saya hanya akan membahas tentang tiga fitur di dalam portal rumah belajar yaitu fitur sumber belajar kelas maya dan juga bang soal ketiganya ini merupakan fitur utama di dalam portal rumah belajar Bapak Ibu namun sebelumnya saya ingin memberikan alasan kenapa kok harus portal rumah belajar diantara banyak platform yang ada kenapa kok kita harus memakai portal rumah belajar yang pertama adalah portal ini dibuat oleh pusdatin kemudian buku istek jadi tentu yang ada di dalamnya sesuai dengan kurikulum yang ada sejalur dan akan berkembang sesuai dengan apa yang sudah digalakan atau dinyanangkan pada pendidikan di Indonesia yang kedua kalau boleh saya katakan portal rumah belajar ini paket lengkap Bapak Ibu kenapa kok paket lengkap karena menyajikan segala keperluan pembelajaran dan juga pengembangan diri yang bisa diakses oleh guru dan seluruh siswa mulai dari jenjang TK PAUD SD SMP SMA SMK bahkan SLB kemudian berisi juga tentang konten-konten bahan ajar dan alat pengembangan diri untuk siswa seperti belajar astronomi kemudian pengembangan diri untuk guru seperti PKB yang sangat diperlukan oleh Bapak Ibu Guru sendiri dan yang ketiga portal rumah belajar ini gratis Bapak Ibu jadi tidak dipungut biaya langganan apapun jadi ini sangat aman dan nyaman untuk kita pakai dan kita gunakan dalam pembelajaran sehari-hari di kelas Bapak Ibu semua baik di dalam portal rumah belajar ada dua fitur fitur utama dan juga fitur pendukung fitur utama terdiri dari empat fitur yaitu sumber belajar kelas maya laboratorium maya dan bang soal kebetulan ketiga dari keempat yang saya sebutkan tadi akan saya jelaskan setelah ini ya Bapak Ibu kemudian di fitur pendukung itu ada delapan fitur yang merupakan sarana pendukung belajar dan pengembangan diri tadi saya katakan ada buku sekolah elektronik peta budaya wahana jelajah angkasa blok pena karya bahasa dan sastra edugame dan augmented reality baik kita akan masuk ke tiga fitur yang akan saya perdalam di hari ini yang pertama adalah sumber belajar sesuai dengan namanya Bapak Ibu sumber belajar itu fitur yang menyajikan materi ajar namanya sumber jadi semua ada di situ konten mulai dari konten audio kemudian konten audiovisual dan konten multimedia interaktif bahkan ada juga di sumber belajar ini nah sumber belajar ini dapat Bapak Ibu akses melalui sumber.belajar.tumbiput.ro.id nah di dalam sumber belajar ini adalah fitur yang sangat penting Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran sehari-hari kenapa? karena konten-konten yang ada di sini bisa Bapak Ibu sisipkan bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengajar baik dalam kelas daring maupun kelas luring jadi meskipun sekarang sudah luring tetap bisa dipakai di kelas Bapak Ibu semuanya kemudian ke fitur selanjutnya yaitu fitur kelas maya kelas maya ini adalah sebuah learning management system atau LMS yang dikembangkan fisik untuk memfabilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa dengan fitur ini guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan dimana saja nah kelas maya ini layaknya LMS yang lain jadi fungsinya saya yakin Bapak Ibu guru semua ini karena kemarin pandemi banyak melakukan pembelajaran daring sudah mengerti dan sudah sangat hafal dengan LMS tapi nanti kita akan tulik lagi lebih dalam apa bedanya kelas maya dengan LMS lainnya nah kelas maya ini dapat Bapak Ibu akses di kelas maya dot belajar dot pendekut dot 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 id kemudian yang ketiga yang akan saya ulas nanti adalah bang soal Bapak Ibu dalam pembelajaran tentu kita wajib melakukan evaluasi nah jika kita melakukan evaluasi pasti kita butuh menanggungnya soal di dalam portal rumah belajar ini ada fitur bang soal yang menyajikan kumpulan soal dan materi evaluasi sesuai yang dikelompokkan berdasarkan topik ajarnya nah jadi dengan bang soal ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi dengan cepat dan mudah ya dan dia juga berbagai akses soal latihan ulangan dan soal lainnya jadi tidak hanya soal ulangan semester soal ulangan harian pun ada soal ujian pun ada ya mulai dari SD SMP dan SMA juga SMP nah bang soal ini dapat Bapak Ibu akses melalui taman bangsoal .belajar 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 untuk lebih lanjut kita mengetahui seperti apa aksesnya masuk ke dalamnya mari kita akan mulai mentutorialkan saya akan mencoba untuk mentutorialkan saya berdoa jaringan disini tidak rewel ya Bapak Ibu baik saya konfirmasikan dulu apakah layar browser Chrome saya sudah tampil bisa ya sudah tampil apakah sudah tertampil Pak Mujahrid layar browser Chrome saya baik kita akan mulai masuk ke laman rumah belajar Bapak Ibu nah caranya bagaimana caranya Bapak Ibu tinggal ketikan di browser atas di ketik belajar .belajar bit.go.id kita akan coba bisa masuk Bapak Ibu disini akan tertampil ya ini halaman yang paling atas kemudian ketika kita scroll kebawah akan ada berarti yang tentang kota rumah belajar kemudian kita scroll lagi kebawah ada titik utama dalam kota rumah belajar yang tadi sudah saya tebutkan ada 4 ada kelas maya sumber belajar kemudian dibawahnya ada baksoal dan laboratorium apabila Bapak Ibu ingin masuk sumber belajar maka bisa melalui raman pertama ini tinggal di klik ini Bapak Ibu coba sekarang kita suka jomba atau Bapak Ibu bisa langsung petikan di browser atas ini sumber belajar penduduk dan program sudah tampil ini Bapak Ibu nah di dalam sumber belajar ini Bapak Ibu bisa login apabila sudah memilih akun atau tanpa login kalau Bapak Ibu belum memilih akun maka Bapak Ibu bisa melihat kalau Bapak Ibu sudah memilih akun tinggal masuk saja klik masuk kemudian ketikan akun Bapak Ibu dan password kita coba masuk nah setelah kita masuk nanti akan tahu perbedaannya Bapak Ibu jadi apabila kita masuk di berbelajar ingin menggunakan akun dan tanpa menggunakan akun akan ada perbedaannya nanti kita cari tahu nah setelah kita masuk ke sumber belajar akan tampil seperti ini kita bisa klik yang di pojok kiri atas terlebih dahulu untuk melihat jenis kontennya disini ada tulisannya konten audio dan video konten web kemudian ada terbaru terpopuler konten saya tambah konten apabila Bapak Ibu ingin melihat konten langsung di klik saja coba kita lihat yang ini konten terpopuler yang sudah banyak dipakai dan dilihat oleh Bapak Ibu di Indonesia di dalam sumber belajar konten konten yang ditampilkan selain bisa dilihat langsung bisa juga Bapak Ibu untuk atau dibagikan melalui grup WhatsApp contohnya kita akan coba melihat yang ini komponen tata surya kita klik Oh iya anak-anak bumi yang kita tempati ini adalah bagian dari suatu sistem tata surya nah apa itu tata surya dan apa saja komponen penyusunnya yuk kita jelajahi tata surya melalui video berikut ini masih dengan Pak Eko pada video kali ini kita akan mempelajari tata surya ada pun matahari dan segala objek tata memiliki empat lapisan lapisan yang paling luar disebutkan dan apabila kita melihat di bawah CD Bapak Ibu ini ada empat icon empat navigasi yang bisa kita lihat ini untuk menggunakan kemudian yang ini untuk membagikan apabila Bapak Ibu ingin membagikan tinggal klik saja disini sudah tertera tiga opsi bagikan di Twitter di WhatsApp maupun dibagikan di email saya biasanya membagikan di WhatsApp karena saya yakin semua Bapak Ibu guru ini juga pasti memiliki grup WhatsApp di kelasnya jadi ini sangat mudah untuk Bapak Ibu gunakan apabila dalam pembelajaran jaring ataupun untuk memberikan tugas tambahan kepada siswa sudah dibagikan melalui link WhatsApp yang ada di bawah sini kemudian tadi saya katakan apakah bedanya ketika saya sudah masuk dengan akun dan saya belum masuk dengan akun ini saya sudah masuk dengan akun saya Bapak Ibu ketika saya sudah masuk dengan akun di bawah sini ada komentar saya bisa menuliskan komentar tapi apabila saya belum masuk dengan akun saya maka tidak akan bisa tampil kolom seperti ini artinya saya tidak bisa menuliskan komentar apapun di bawah konten ini tapi tetap saya bisa memakainya bisa mendownload bisa membagikannya juga ke ke dalam kelas saya secara daring ini untuk konten video sekarang kita akan melihat salah satu konten dari audio kita kembali ke elemen pertama kalau konten video pasti ada audio visualnya konten audio itu hanya seperti kita mendengarkan radio atau mendengarkan podcast mungkin kalau di era sekarang banyak kita dengar ada podcast-podcast tentang pendidikan yang yang beredar baik itu di radio-radio ataupun di media sosial nah ini di rumah belajar juga ada seperti itu Bapak Ibu ini konten audio di bawah sini kita akan melihat salah satunya kita akan coba ayo kita lihat yang ini ya kita akan play ayo sahabat kita bermain ayo sahabat kita belajar sambil mendengarkan cerita empat sekawan kita dapat ayo ayo sahabat kita dapat ayo 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 konten audio ini hanya berusia suara saja seperti kita mendengarkan podcast tapi podcastnya itu tentang pembelajaran nah seperti biasa karena saya masuk dengan akun di sini saya bisa membujukkan komentar di bawah sini sekarang kita akan melihat konten yang paling menarik saya yakin ini anak-anak semua pasti suka adalah konten web apa itu konten web kalau konten audio itu hanya memperdengarkan suara konten video memperdengarkan suara dan juga visual sedangkan konten web ini adalah gabungan ada audionya ada visualnya ada tulisannya kemudian ditambah lagi dengan navigasi yang bisa dimanfaatkan oleh siswa secara interaktif kita lihat salah satunya yang paling populer di sini ini aja ya yang sesuai dengan materi kelas 6 sebelum saya mengajari kelas 6 SD kita akan lihat salah satu jadi tidak usah tahu bapak ibu apabila manfaatkan rumah belajar ini karena konten dunia sangat luar biasa keren bagus dan bisa dimanfaatkan oleh bapak ibu dulu oleh peserta diri kita mulai dari jenjang TK PAO SD SMP SMA dan SMP SMP kita masih menunggu sebenarnya tira-tira apakah bisa di-download atau tidak nanti kita lihat ya keterangan di bawahnya nah biasanya konten web ini apabila kita sudah memakai dalam pembelajaran akan menambah antusias siswa akan menambah motivasi siswa untuk belajar mungkin yang tadinya siswa itu enggan belajar IPA atau enggan belajar matematika dengan diberikan konten seperti ini mereka akan lebih semangat akan lebih tertantang akan lebih bermakna pembelajarannya untuk mereka kita masih tunggu sebentar Bapak Ibu ya karena mungkin ini agak berat jadi agak lama dengan diri baik coba tampil mari kita belajar tentang benda-benda luar angkasa dan rahasianya bisa maju ke depan atau menggunakan interaksi webnya memberikan sendok pada teman-temannya sangat bisa nah ini sudah tampil di dalam penang web ini selain ada audio ada tulisan ada video ada juga navigasi seperti ini Bapak Ibu ini ada dua navigasi disini ada belajar ada kita akan coba yang belajar terlebih dahulu kita klik akan tampil seperti ini ada konten tulisan apabila ada audionya maka akan kita dengar audionya mari kita belajar seperti apa ini berarti maksudkan lama dengan seperti ini anak akan senang ya itu kemudian bikini akan mulai bermain ada apa saja di sana ternyata ada pertanyaan ada pilihan kemudian klik oke nah kalau salah maka ada interaksi ada responnya seperti ini Bapak Ibu kurang lebih begitu untuk konten webnya tapi sebelumnya saya untuk memperkenalkan juga ada konten web saya sebentar saja ya Bapak Ibu kebetulan saya membuat konten misal materi kalau senang yaitu ruang melindungi diri dari pesisi kita lihat jadi apakah Bapak Ibu bisa membuat konten dan memasukkannya di sini tidak secara kan bisa tapi itu dikoleksi lebih lanjut oleh pesan pemerintah belajarnya itu kemudian nanti dikantikan ini adalah konten yang saya buat menerima teri 6 saya akan melihat dari sini terkecuali hewan hewan memiliki ciri-ciri gusus kalau kita lihat materi ada beberapa hewan yang beradaptasi dengan cara melindungi diri dari cara melindungi lalu ada autotomi pada evaluasi yang tadi dikatakan dikaitan dikaitan kita lihat kita kalau kita kalau kita ada resipan kita menanggalkan salah kita menanggalkan dikaitan dikaitan akan lebih nyaman dan senang dalam pelajari mantap pelajaran tertentu di sekolah ya kurangnya cukup sekian tentang sumber belajar selanjutnya fitur pelanjutnya selamat menikmati kelasmanya .belajar .pt .pl 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 baik kamu jahit sepertinya ke Hermoning ada kendala sepertinya ada kendala jaringan di sana itu ya ya betul iya eh sebagai info Bapak Ibu sekalian Ibu Hermoning ini berada di Kepulauan Muara Tua yang ya termasuk daerah terpencil lah seperti itu ya jadi mudah-mudahan bisa kembali bergabung eh eh nanti pertanyaan-pertanyaan ada di kolom chat akan saya saya bacakan nanti setelah seluruh pemaparan dari pembicara eh di disampaikan biar sekaligus ditampung seperti itu eh baik Sam kita lanjutkan dulu untuk mengisi ini ke kita lanjut ke Ibu Eka Dianti sambil menunggu kembali eh kehadiran Ibu Herb Ibu Eka Dianti ya Pak siap apakah kedengaran suara saya ya terdengar dengan jelas Ibu silahkan dilanjutkan pemaparan terkait eh fitur-fitur yang ada di rumah belajar saya persilakan terima kasih untuk Bapak Pak Mujahid atas kesintasannya oh ibu-bu oh ya ada muncul kembali ah green skinnya di gambarnya masih belum muncul Ibu Herb atau dimatikan saja virtual backgroundnya oke bagaimana Ibu Hermoni masih bisa dilanjutkan bagaimana Pak Mujahid apakah bisa dilanjutkan halo Bu Hermoni silahkan boleh saya lanjut share screen lagi ya Bu ya silahkan eh waktunya kurang lebih sekitar dua menit lagi Bu ya untuk untuk kita lanjut ke pembicaraan berikutnya Oke silahkan dilanjutkan saya ada Pembicaraan berikutnya saya akan lanjutkan tadi mohon maaf Bu, suara dari ininya lebih nyaring, jadi suara Ibu kurang terdengar. Yaitu dengan admin mendaftarkan terlebih dahulu, kemudian yang kedua guru mendaftarkan dirinya setelah admin berhasil mendaftarkan sekolahnya. Kemudian yang ketiga baru guru membuat kelas daring, dan yang terakhir baru siswa dapat masuk menggunakan akunnya. Nah disini akun belajar ID sangat berperang penting Bapak Ibu, karena saya yakin kalau siswa mereka semua punya akun belajar ID yang bisa dimenuharkan juga untuk masuk ke dalam kelas maya. Mohon maaf Bu Hermuning, suara dari ininya masih terdengar Bu, jadi suara Ibu tidak terdengar dengan jelas Bu, yang konten web tadi masih ada juga. Baik, setelah masuk, mohon maaf saya kurang bisa mendengar suara Pak Ujahit ya, sementara saya menjelaskan lebih dahulu. Yang konten webnya di-stop dulu tuh karena suaranya terlalu masih ada. Baik, setelah punya akun, maka kita bisa masuk melalui akun tersebut. Bapak Ibu, kita login, kita masukkan akun sekolah, ini akun sekolah yang sudah saya buat, lalu kita masuk, disitu kita bisa membuat kelas. Tapi dengan catatan guru dan siswa sudah ada yang masuk disitu. Nah, ini sudah ada contoh yang dibuat kelas mayanya. Di 01 Payung Payung, kemudian kelasnya ada tiga, siswa yang masuk satu, kemudian gurunya ada satu. Contoh kelasnya, saya akan perlu lihat-lihat. Jadi, disini kita bisa menambahkan kelas, bila ingin menambahkan kelas lagi. Kita bisa create atau membuat kelas kita akan tampil seperti apa. Nah, setelah kita masuk tadi di kelas yang sudah kita pilih, maka akan tampil seperti ini. Kita isi, boleh ditambahkan gambar, kemudian disini ada judul, deskripsinya, sasarannya untuk kelas berapa, sebenarnya kelas 6. Kemudian tematik kelas 6, tanggalnya juga mulai ditulis di sini. Pastinya itu bahasnya sampai tanggal berapa, mulai tanggal berapa, begitu. Kemudian disini, yang beda, di dalam kelas maya ini, kita bisa menyusun presentase nilai yang akan diperoleh siswa. Mulai dari nilai forum, nilai kelas maya, nilai tugas modul, nilai tugas akhir, dan sampai nilai ujian akhirnya berapa persennya. Nah, kita akan coba. Ibu Hermoneng, mohon maaf. Yang konten lognya tadi disetup dulu, Bu, karena suaranya tidak terdengar, Bu. Baik. Oh, baik. Maksudnya keras sekali. Iya, oke. Sudah ya. Kita isi di sini sampai mencapai 100%. Kalau sudah. Nah, nilai ketungkasannya juga kita isi. Kemudian kita simpan. Kalau sudah seperti ini. Kemudian kita beralih ke modul. Nah, di modul ini, Bapak-Ibu bisa membuat materi ajar. Akan seperti apa materi yang akan ditampilkan. Contohnya ini, kegiatan belajar ke satu. Saya membuat modul seperti ini. Hanya saya sisipkan video. Kita akan coba tambah modul. Di dalam modul ini, Bapak-Ibu bisa menyisipkan video, bisa menyisipkan gambar, bisa menyisipkan link. Seperti halnya kita menulis di blog. Ini ada untuk videonya. Ini untuk gambar dan ini untuk link. Nah, setelah modul ada soal ujian di sini. Bapak-Ibu bisa membuat soal langsung di platformnya ini, di fitur kelas mayanya ini. Ini contoh soal yang sudah saya buat. Kita bisa tutorialkan, tambah soal. Di sini Bapak-Ibu bisa tuliskan soalnya. Misalnya, karena ini tentang tata surya ya. Kemudian di sini ada pilihan jawaban A, B, C, D. Yang bisa Bapak-Ibu tuliskan. Ini untuk soal pilihan ganda ya. Misalnya A. Kemudian kita tambah lagi untuk opsi berikutnya. Jangan sampai ke opsi yang paling betul. Kemudian di sini ada poin jawabannya. Yang bisa Bapak-Ibu isi apabila jawabannya betul. Setelah kita simpan, maka nanti siswa bisa mengakses soal ini. Dan bisa sewaktu-waktu kita tambahkan butir soalnya. Kemudian data siswa yang masuk ada di sini. Dan ketika siswa sudah mengerjakan soal, maka nanti akan muncul penilaiannya. Nah ini, nilai yang kita buat presentasinya tadi akan muncul di sini. Mulai dari nilai forum, nilai kelas maya, nilai tugas modul, nilai rata-rata, sampai dengan nilai ujian. Dan nilai akhirnya. Jadi ini sangat praktis digunakan oleh Bapak-Ibu ya. Untuk menyelenggarakan pembelajaran dalam kelas online. Dan bisa juga nanti mungkin pada saat luring dipakai kelas maya ini untuk mengerjakan PR atau mengerjakan tugas mingguan dan lain sebagainya. Karena di dalam kelas ini kita bisa mengkreasikan sesuai keinginan kita. Tidak harus kelasnya dalam satu tahun atau dalam satu semester. Misalnya hanya untuk kelas seni rupa, SDDP gitu boleh. Atau untuk kelas matematika saja, boleh. Seperti itu Bapak-Ibu untuk kelas maya. Kita lanjut ke fitur yang ketiga yang saya jelaskan, yaitu bangsoal. Masuk ke halaman utama, bangsoal.belajar.pemidiku.id. Kemudian di sini akan tampil seperti ini. Bangsoal. Akses berbagai latihan, ulangan, dan ujian sekarang juga gratis. Mulai dari soal SB, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Kita akan mencoba lihat salah satu jenis soalnya seperti apa. Ini soal SB kelas 6. Seperti ini Bapak-Ibu. evaluasi, kita pilih salah satu ya. Contohnya yang ini, IPA kelas 6. Jadi di bangsoal ini, bukan soal yang disajikan dalam bentuk file, seperti file Word atau file PDF gitu, tapi soal yang disajikan secara online. Jadi anak-anak hanya bisa mengerjakan soal ini dengan online, dengan berbasis internet. Kita pilih lagi salah satu. Jadi saya jadi ingat ANBK kemarin ya. Jadi ini kurang lebih seperti itulah. Seperti mengerjakan soal ANBK. Nah, ini contohnya soal 1 dari 6. Berarti semua soalnya ada 6 di sini. Kemudian bisa dikerjakan. Misalnya saja, kita asal pingin saja. Kemudian next. Nah, dari 6 soal ini, Bapak-Ibu, apabila sudah terjawab semua, maka akan ada tanda hijau seperti ini. Ya. Kita coba ulangi. Sepertinya agak loading ya. Nah, nanti setelah terjawab semua soalnya, akan ada rekapannya. rekapan dari hasil jawaban siswa. Apakah betul atau salah? Kemudian jika salah, maka apa jawaban yang betul? Oke. Oke. Baik. Agak terkendala jaringan ya, Bapak-Ibu. Kurang lebih seperti itu. Setelah nanti selesai soal dikerjakan, kemudian ada finish di sini, akan ada rekapan hasil pekerjaan yang tadi dikerjakan. Berapa nilainya, kemudian salah atau betul, jika salah jawaban betulnya apa, akan ada ulasannya lebih lanjut. Mungkin itu saja Bapak-Ibu yang saya sampaikan mengenai tiga fitur dalam portal rumah belajar, yaitu fitur sumber belajar, kelas maya, dan juga fitur bangsoal. Mohon maaf sekali lagi kalau agak terkendala, karena di sini sedang hujan teras sekali, dan saya posisi ini di Pulau Maratua, jaringannya agak naik turun, apalagi hujan seperti ini, Bapak-Ibu. Alhamdulillah selesai juga, meskipun terkendala ya. Baik, saya stop share, saya akan kembalikan kepada Bapak Mujahid, selaku moderator, terima kasih atas waktunya. Atau langsung ke Bu Eka ya? Langsung dilanjutkan oleh Ibu Eka. Saya serahkan waktunya ke Bu Eka Dianting, akan menjelaskan fitur-fitur selanjutnya. Silakan Bu Eka. Oke, terima kasih Bu Hermuning. Mohon maaf, Ibu Eka, nanti waktunya agak dipercepat dalam pembahasannya, karena masih agak banyak yang akan kita bahas seperti itu. Maksimal 15 menit sampai 20 menit saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Bapak-Ibu guru hebat. Baiklah, di sini saya izin share screen ya, Pak ya, Bapak-Ibu. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya, Pak? Share screen saya. Sudah, Bapak. Silakan ditelanjut. Oke, seperti yang telah disampaikan kepada Ibu Hermuning tadi, bahwa pengertian rumah, apa sih itu rumah belajar? Nah, rumah belajar ini, Bapak-Ibu, bukan hanya bisa diakses melalui laptop, tetapi di HP juga kita bisa mendownloadnya melalui Playstore. Nah, sesuai dengan yang disebutkan tadi, bahwa rumah belajar itu berisi konten bahan belajar, baik dari anak usia paut, sekolah dasar, sekolah menengah, sampai SMK sebagai sumber pembelajaran. Nah, di sini fitur-fiturnya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Hermuning ya. Kemudian, di sini fokus saya, yaitu ada tiga materi, tentang Laboratorium Maya, kemudian peta budaya, dan buku sekolah elektronik. Nah, di sini saya akan menyampaikan Laboratorium Maya. Apa sih Laboratorium Maya itu? Nah, Laboratorium Maya adalah bentuk tiruan dari Laboratorium RIL yang banyak digunakan dalam aktivitas belajar atau penelitian ilmiah. Ini merupakan ruang bagi siswa untuk melakukan percobaan. Nah, di sini saya akan, bagaimana sih mengakses? Bagaimana untuk mengaksesnya? Nah, di sini bisa langsung saya klik ke Laboratorium Maya atau di Chrome-nya, itu vlab.belajar.com.id. Nah, ini kayaknya untuk Laboratorium Maya kayaknya ada pemeliharaan, tapi saya coba untuk ke Youtubenya Rumah Belajar. Nah, ini adalah tutorialnya bagaimana Bapak-Ibu caranya masuk ke Lab Maya. Nah, ini bisa digunakan oleh Bapak-Ibu yang laboratoriumnya itu sangat minim, alat-alatnya. Mungkin bisa kita simak videonya, bagaimana sih cara untuk masuk ke Lab Laboratorium Maya dari Rumah Belajar ini. selamat menikmati. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di portal rumah belajar. Begini juga tampilan di HP ya Bapak-Ibu ya, apabila rumah belajarnya didownload di HP. Nah, ini arahkan kursor ke icon Laboratorium Maya. Kemudian diklik. Nah, nanti langsung muncul tampilannya yang di vlab.kemedikbud.go.id tadi yang seharusnya bisa. Mungkin hari ini mungkin pemeliharaan jadinya tidak bisa, jadi saya tampilkan di Youtubenya. Rumah Belajar. Selamat menikmati. Nah, ini adalah yang sudah ada, yaitu tentang krim katalase hukum Newton yang ada di materi-materi yang ada di Laboratorium Maya. kebanyakan di sini materinya untuk anak SMA. Ya, untuk anak SD maupun SMP itu masih sedikit. nah, ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini berarti tergantung Bapak-Ibu dipilih materinya sesuai dengan kategori yang ada. Terima kasih. Mungkin bisa supaya tidak penasaran. Bapak-Ibu, bagaimana cara penggunaannya? Suaranya kedengaran ya Pak? Suaranya tidak muncul. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Terima kasih. 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 SD. Nah, di sini tinggal saya memilih kita, Bapak-Ibu bisa memilih buku apa yang ingin di-download. Misalnya tentang tema buku siswa. Ini buku siswa. Nah, ini bisa di-download ya Bapak-Ibu. Ini berarti Jenjang SD kelas 2, Mata Pelajaran Tematik SD kelas 2. Nah, ini bisa di-download. Ini Bapak-Ibu bisa men-download. Kemudian bisa sebagai pegangan untuk mengajar. Atau apabila ada siswa-siswanya yang belum mempunyai buku, buku bisa di-download secara gratis di portal rumah belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Mujahid. Atau langsung ke Ibu Ratri ya, Pak ya? Ya, langsung ke Ibu Ratri. Oh ya. Baik. Saya langsung saja ke Ibu Ratri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Cek, Ibu Ratri. Bisa dimonitor. Ibu Ratri. Kalau belum siap, belum monitor, kita lanjut ke Ibu Rizki saja untuk pemahaman selanjutnya. Baik, ini sepertinya Ibu Ratri ya. Suaranya Ibu Ratri masih belum terdengar. Selamat menikmati. Bagaimana Ibu Ratri? Masih belum ada suaranya. Bisa di-unmute dulu. Sudah kejaran, Mbak? Sudah, Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Mbak, kita lanjutkan kepada Wahana Jajah Angkasa, kemudian Sasra dan Budaya, serta Pena. Ya, Lok Pena. Perkenalkan, sebelum saya menjelaskan, nama saya Ratri Farawati. Saya mengajar di SMA Negeri 11 Samarinda. Oke, terkajinkan saya untuk saling berbagi tentang fitur pendukung yang ada di rumah belajar. Yang pertama adalah Wahana Jajah Angkasa. Di mana Wahana Jajah Angkasa atau World Wide Telescope adalah fasilitas pembelajaran yang terintegrasi dengan rumah belajar.kemedikbud.co.id. Wahana ini juga merupakan perangkat lunak visualisasi yang memungkinkan komputer berfungsi sebagai teleskop. Di mana memadukan kitramaya dari teleskop terbaik di dunia. Jadi merupakan teleskop terbaik di dunia. Baik yang ada di bumi maupun yang berbasis uang angkasa untuk eksplorasi alam semesta. Jadi Wahana Jajah Angkasa ini bersumber langsung dari NASA dan ini selalu terupdate. Jadi sayang sekali kalau tidak digunakan. Tujuan Wahana Jajah Angkasa yang pertama adalah mempermudah para guru, siswa, ataupun orang tua untuk menggali informasi tentang luar angkasa. Apakah itu tentang rahasi bintang, satelit, ataupun apostolografi tanpa perlu pergi ke planetarium ataukah tanpa memerlukan alat yang bernama teleskop. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang melek telek teknologi. Sehingga di sini tujuannya adalah kita bisa meningkatkan keilmuan kita tentang astronomi atau luar angkasa itu bisa dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Selanjutnya, tentang manfaat lahana jelajah angkasa, yang pertama adalah guru dapat mengembangkan materi ajar. Jadi, tidak hanya guru antropologi saja yang bisa menggunakan. Ini bisa juga digunakan oleh guru fisika, geografi, matematika, tergantung kita melihat dari sisi mana. Jadi, setiap guru bisa mengembangkan materi ajar-nya dengan menggunakan wahana jelajah angkasa. Yang kedua adalah meningkatkan minat siswa dan mempelajari astronomi lebih dalam. Bagaimana menggunakan wahana jelajah angkasa? Yang pertama adalah harus tersedia jaringan internet. Karena kalau tanpa jaringan internet, kita tidak bisa menggunakannya. Yang kedua, kita mengklik belajar.com.id. Dan yang ketiga, pada fitur pendukung, di bawahnya fitur utama, kita klik wahana jelajah angkasa. Mungkin kita bisa langsung, atau kita habiskan dulu ya materinya, baru nanti kita praktek. Selanjutnya adalah karya sastra dan bahasa. Itu merupakan kumpulan buku digital atau e-book yang terdiri atas tiga kategori. Yang pertama adalah prosa yang berisi tentang buku cerita rakyat dari seluruh Indonesia. Yang kedua, bisa berisi tentang puisi. Di mana buku puisi ini bisa dihasilkan oleh apakah antologi maupun buku solo. Dan yang ketiga adalah referensi. Di mana berisi kumpulan esai, kumpulan cerpen, ataupun kumpulan cerita rakyat dari seluruh Indonesia. Baik itu penulis solo maupun penulis antologi. Tujuan karya sastra dan bahasa, yang pertama adalah memberikan banyak pilihan buku cerita yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat baca. Jadi ada tadi, kalau kita lihat kategorinya, ada buku cerpen, ada buku esai, ada buku cerita, prosa, dan lain-lain. Yang kedua, menjadi sumber referensi untuk kegiatan literasi, baca, tulis, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Jadi memungkinkan setiap orang untuk bisa melakukan literasi, baca, dan tulis, itu di mana saja. Dengan menggunakan karya sastra dan bahasa. Manfaat karya sastra dan bahasa adalah, yang pertama, untuk menambah pengetahuan dan lawasan tentang Indonesia. Apakah mulai dari karakternya, kulinernya, permainannya, dan budayanya, banyak sekali dapat kita ambil dari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, adalah dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Karena memang dalam cerita rakyat Indonesia itu banyak sekali permainan ataupun budaya-budaya yang sangat menyenangkan, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Kemudian yang ketiga, untuk melatih untuk menulis atau menceritakan kembali apa saja tentang buku yang telah dibaca. Jadi, manfaatnya ini tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk semua, semua jenjang, baik itu untuk guru, jenjang dari TK, PAUD, SMP, SMA, dan SMK, bahkan juga sekolah luar biasa. Bagaimana menggunakan sastra dan bahasa? Yang pertama adalah, untuk menggunakan jaringan internet, kita bisa mengklik belajar.kemedikbud.go.id dan pada fitur pendukung, yang di bawah fitur utama, kita klik karya sastra dan bahasa. Atau kita bisa juga langsung mengklik belajar.kemedikbud.go.id, bahasa sastra. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan tanpa jaringan internet, harus dengan mencetaknya dulu atau menge-printnya dulu di kertas. Selanjutnya adalah blog Pena. Blog Pena Rumah Belajar. Di mana blog Pena Rumah Belajar itu merupakan media penulisan atau blog bagi para guru dan siswa yang berisi tentang artikel pembelajaran berdasarkan pengalaman dan kondisi di lapangan. Jadi, pengalaman baik itu siswa maupun guru, apakah itu dari metode, bahan ajar, evaluasi, apapun bentuknya, itu bisa dituliskan dalam blog Pena Rumah Belajar. Apa sih manfaat blog Pena Rumah Belajar? Yaitu untuk melatih guru dan siswa untuk berbagi. Berbagi tentang apapun yang baik. Dengan menulis artikel atau opini pembelajaran yang unik, kreatif, dan inovatif berdasarkan pengalaman dan kondisi di lapangan. Bagaimana memanfaatkan blog Pena Rumah Belajar? Yang pertama memang harus menggunakan jaringan. Dengan mengklik belajarkemedikbud.go.id. Kemudian pada fitur pendukung, di bawahnya fitur utama, kita akan mengklik blog Pena atau bisa langsung mengklik Pena.belajar.kemedikbud.go.id. Untuk membaca berita, galeri, artikel, atau opini, tidak perlu mendaftar atau tidak perlu mempunyai akun. Tetapi untuk bisa mengisi atau menulis artikel ataupun opini, maka kita harus mendaftarnya terlebih dahulu. Baik, sekarang kita langsung saja. Yang pertama adalah, jadi apapun yang kita lakukan untuk masuk rumah belajar, kita langsung bisa mengkliknya kemedikbud.go.id. Tapi bisa juga kita langsung menuliskannya, rumah belajar. Jadi kalau misalnya lupa alamatnya, kita bisa langsung menuliskan rumah belajar. Di sini ada alamatnya. Portal rumah belajar, kita bisa kalau hanya memanfaatkannya saja, kita tidak perlu mendaftar. Tetapi kalau kita ingin aktif untuk mengisi dan berbagi, maka kita harus mendaftarnya terlebih dahulu. Ini kita masuk. Untuk fitur pendukung, kita lihat di selengkapnya. Berada di bawah fitur utama. Kita coba buka wahana jelajah angkasa. Ini adalah bentuk tampilan pertama kali dari gajah ruang angkasa, di mana didukung oleh Microsoft Research Worldwide Telescope. Jadi bekerjasama dengan Microsoft untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan TIK, pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, pastikan semua di sini di tanda cantang supaya kita bisa memanfaatkan secara optimal fitur-fitur yang ada di wahana jelajah angkasa. Kalau kita lihat di sini, ada rasi bintang yang banyak sekali. Jadi tanpa kita perlu pergi jauh-jauh ke planetarium atau membeli alat-alat yang mahal. Ini adalah merupakan sudah teleskop terbaik di dunia yang sudah terhubung langsung, bersumber langsung pada NASA dan selalu terupdate. Kemudian ini kita ada pilihan di sini. Ada solar system, panorama, sky, planet, dan bumi. Di situ kita bisa mengeksplore. Kita coba ketika kita dengan digitis sky survey, kita coba ke Jupiter. Kita coba ke Jupiter. Tuh, anak dari sky. Langsung dia ke planet. Sebentar tadi ada. Sky. Di sini ada pilihan. Setelah sky, di sini banyak-banyak pilihan. Tinggal kita memilihnya. Apa yang ingin kita... Ini karena saya bukan guru geografi. Jadi kurang bisa mengoptimalkan tentang masalah ruang angkasa. Seperti itu di sini. Jadi setiap pilihan di sini dengan sky ini akan memberikan penampakan yang berbeda tergantung apa yang ingin dituju. Seperti itu. Ini kita bisa... Apa namanya ini? Ada planet, kemudian ada panorama, dan setiap... Apa di sini ya? Setiap item yang di sini mempunyai pilihan. Di sini ada pilihan. Solar system. Di sini berarti merupakan peredaran... Peredaran apa ini namanya ini ya. Peredaran... Benda-benda di luar angkasa. Dimana itu sudah memiliki lintasannya masing-masing. Jadi, insular tidak akan bertumbuhkan satu sama lain karena sudah memiliki peredarannya masing-masing. Kalau kita di sini ada perhitungannya. Di sini ya 20, 10, 40, dan masing-masing. Kemudian kita lihat lagi di sini dari masing-masing planet. Tergantung kita lihat di sini ada planet Mars. Tergantung apa yang ingin kita jelaskan kepada siswa. Kita ingin kita proyekkan kepada siswa. Siswa ingin menggali apa di situ. Kemudian ada juga namanya panorama. Panorama ini penampakan di... Di... Benda-benda langit. Di sini Apollo 12 landing site. Kita bisa lihat di sini. Ini penampakannya, panoramanya. Dan ini juga banyak sekali pilihan. Bisa kita explore lebih jauh. Lanjut ke... Kita lihat bumi. Di bumi juga di sini kita lihat ada namanya big map areal, big map hybrid, street. Kemudian bumi ketika malam ini ditangkap pada tahun 2012. Kalau kita lihat di sini... Jadi guru dan siswa harus banyak-banyak kreatif ya dengan menggunakan lahana angkasa. Jadi di sini kalau kita lihat dari segi lampu yang menyala, ternyata kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara lain. Indonesia masih kurang listriknya, lampunya dibanding dengan negara-negara lain. Seperti itu. Bisa juga kita... Ya banyak dah apa yang bisa kita... Di sini kita bisa menerangkan bahwa bumi itu ada berapa benua. Nah, kemudian di sini kalau kita cari ada berapa benua. Kemudian ada berapa samudera dan macam-macam. Dan ini kalau kita dekatkan, dia... Jalan tol Samarinda Balikpapan pun akan kelihatan di sini. Jadi memang betul-betul terupdate. Kita tunggu dulu. Masih proses, kita cari yang Samarinda. Yang hijau ini merupakan tol Samarinda Balikpapan. Ini kalau kita dekatkan lagi akan terlihat tulisannya. Jadi tergantung apa yang ingin kita eksploror dan ingin kita jelaskan atau kita tugaskan kepada siswa dengan menggunakan wahana luar angkasa. Kalau matematika ini bisa menggunakan, ditugaskan misalnya jarak antara Balikpapan Samarinda, kemudian berapa kilometer jalan tol yang dibangun, kemudian luas, dia macam-macam. Dari penampakan di sini kalau misalnya hijau, berarti kan banyak masih pohon-pohon yang tersedia. Daerah padat penduduk, di sini kita lihat semakin dekat, semakin dekat. Oh ternyata mungkin di sini daerah mana saja yang padat penduduknya. Seperti itu. Itu tentang luar angkasa. Luar angkasa. Masih kita banyak ekspor. Bisa kita ekspor lebih banyak di sini. Selanjutnya kita kepada yang selanjutnya adalah yang kedua tadi, sastra dan ini ya, sastra dan berbelajar. Masuk sama, itu kita lihat di pendukung ke karya bahasa dan sastra. Kita klik di sini, karya bahasa dan sastra. Kita lihat di sini. Di sini banyak sekali kumpulan buku-buku. Atau buku digital atau e-book yang bisa kita gunakan untuk literasi. Bisa di sini untuk mencari daftar, mencari, untuk daftarnya, untuk bantuannya. Kita bisa lihat kategorinya ada prosa, puisi, dan referensi. Kita coba buka. Kita coba buka. Ini ya. Ada di sini, beranda, prosa, puisi, referensi. Kita coba yang di sini. Kita klik. Ternyata dia, ini kebetulan saya sudah membuat ini. Kalau kita klik di sini, nanti akan ada ini. Saya tidak sedulang ke situ. Ini akan kita klik ya. Lihat konten bahasa dan sastra. Di sini kita bisa melihatnya membacanya secara digital. Atau kita juga bisa membacanya secara offline. Dengan kita harus nge-printnya terlebih dahulu. Atau membagikannya kepada siswa juga kita bisa. Jadi tugasnya, misalnya kita ingin menugaskan kepada siswa untuk menceritakan kembali, kita bisa membagikannya melewati Facebook, Twitter, atau Google. Seperti itu. Selanjutnya, kita coba yang... Pena. Blok Pena Rumah Belajar. Pada blok Pena... Oh ya. Maaf. Kalau yang tadi... Yang tadi... Yang ini kita hanya sebagai pengguna saja tidak bisa meng... Apa namanya ya? Hanya sebagai pengguna saja. Karena di sini penelenggara saja yang berhak untuk memasukkan karya-karya yang memang sudah diseleksi. Berbeda dengan... Berbeda dengan... Blok Pena. Kalau blok Pena di sini, kita bisa ikut berperan aktif dalam menulis. Tetapi harusnya terlebih dahulu kita mendaftarnya. Jadi kalau di... Setelah kota rumah belajar seperti biasa, di bawahnya kita cari di sini blok Pena. Akan pada tampilan blok Pena tampilannya seperti ini. Ini karena saya sudah masuk. Ini sudah masuk. Kalau kita membacanya, memanfaatkan untuk membaca, itu kita tidak perlu membuat akun. Kita bisa langsung membaca di sini. Artikel apa yang ingin kita baca. Seperti itu. Tapi kalau kita ingin berperan aktif dalam ingin menulis, maka kita harus mendaftarnya. Sebentar. Seperti di sini. Kita coba. Rumah belajar. Kita perlu mendaftarnya di sini. Kita isi semua data-data yang di sini, baru kita daftar. Setelah kita daftar, baru kita bisa masuk untuk bisa tut berperan aktif ikut menulis. Ketika kita ingin menulis, kita harus masuk dulu. Kita harus masuk di sini dulu. Baru nanti setelah kita tulis masuk, akan tampil laman seperti ini. Setelah kita masuk, akan tampil laman seperti ini. Jadi, ketika kita ingin membuat pos baru, maka kita bisa tulis di sini. Pos. Kemudian, kita tinggal membuat judul. Misalnya, latihan. Kemudian, kita bisa menuliskan apapun di sini. Bisa juga kita masukkan berkas, kemudian kita mengedit. Bisa menyisipkan apakah itu tautan atau link, media, dan sebagainya di sini. Ini bisa kita eksplor. Kemudian, kita ingin melihat tampilan. Kita coba. Semua pos. Kita coba lihat di sini. Untuk menambahkan berkas, kita bisa menambahkannya di sini. Pilih berkas. Seperti itu. Setelah kita tambahkan, setelah kita tambahkan, maka akan ada link di sini. Kemudian, ini bisa kita masukkan. Atau kita share ke sini linknya. Maka, bisa timbulah apa yang sudah kita unggah. Apakah itu video, ataukah bisa berupa tulisan, ataukah bisa berupa poster. Dan untuk melihat ini, kita bisa lihat peratampilannya bagaimana. Ini peratampilannya. Sebelum kita post, kita bisa melihat peratampilannya bagaimana. Seperti itu. Jadi, baru kita kirim. Kirim. Tapi ini, karena itu latin saja, jadi tidak usah. Itu tadi tentang lahanat belajar luar angkasa. Kemudian, sasaran bahasa. Dan blog rumah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mujahid, kontrol ada Pak Mujahid di dalam sini? Oh, ada ya. Saya lanjutkan ya, Pak Mujahid ya. Oke, Bapak-Ibu. Kita mohon cek dulu, Bapak-Ibu ya, suara saya. Apakah terdengar jelas atau tidak? Silahkan ditulis di kolom chat. Jelas. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak Teguh. Wijayanto. Baik, Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu semuanya. Apa kabarnya, Bapak-Ibu dari seluruh? Kecamatan, Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, dimanapun Bapak-Ibu berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat. Jika yang menjalankan ibadah puasa, puasanya lancar, sampai nanti lebaran. Ya, Bapak-Ibu ya. Amin, amin. Bapak-Ibu yang mau kasih THR atau mau kirimin kue, misalnya kuenya lebihan, di sini saya sangat menerima, Bapak-Ibu. Bolehlah, siapa tahu ada yang kelebihan kuenya. Wah, kebanyakan nih kue lebaran saya. Kirimin aja lah ke siapa yang mau terima. Nah, bisa tuh dikirim ke saya, Bapak-Ibu ya. Baik, Bapak-Ibu semua. Bagaimana cuaca di wilayah Bapak-Ibu? Di sini sedang hujan, Bapak-Ibu. Jadi, mohon maaf, misalnya nanti ketika penyampaian saya agak tersendat-sendat. Dan kepada rekan-rekan saya di sini, Ibu Ratri, Ibu Eka, Pak Mujahid, Kak Hermonik dan lainnya, mohon diingatkan ya, saya ya Kakak-kakak ya, misalnya waktu penyampaian saya lebih dari 15 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu yang terhormat, tadi rekan-rekan saya, Ibu Ratri, Kak Eka, Kak Hermonik, telah menyampaikan tentang rumah belajar. Pengantarnya pun telah disampaikan ya, Bapak-Ibu ya, sudah sangat jelas. Apa itu rumah belajar, kemudian bagaimana mengaksesnya, begitu ya Bapak-Ibu ya. Kirimin minyak aja, kata Pak Hariawan. Ya Allah, Bapak. Lagi langka ya soalnya, Pak ya. Nah, untuk perkenalan rumah belajar, Alhamdulillah karena telah dijelaskan dengan sangat jelas oleh rekan-rekan saya tadi. Maka dari itu, saya mohon izin langsung saja share screen. Bapak-Ibu ya, langsung share screen ke portal rumah belajarnya. Jadi, kita langsung praktek saja ya, Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu bisa, misalnya melalui handphonenya, sekarang lagi zoom bareng, misalnya, atau zoomnya melalui laptop, bisa juga aksesnya melalui handphone Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu semua, jika misalnya Bapak-Ibu telah memiliki rumah belajar, mohon maaf, aplikasi rumah belajar di handphone Bapak-Ibu, Alhamdulillah. Namun, jika misalnya Bapak-Ibu belum punya, ini nih, aplikasi rumah belajarnya di handphone, gimana sih cara supaya adanya, supaya saya bisa dapat, supaya saya bisa install, Bapak-Ibu yang misalnya handphonenya adalah Android, Bapak-Ibu bisa mengakses melalui Play Store. Akan tetapi Bapak-Ibu yang misalnya handphonenya adalah iPhone, Bapak-Ibu bisa mengaksesnya melalui App Store. Tinggal, oke, Pak Rustan, tinggal Bapak, Pak Rustan langsung aja buka handphonenya, buka Play Store Bapak, nah, di situ Bapak tinggal ketik saja rumah belajar. Nah, di situ Pak Rustan ketika sudah ketik, Bapak tinggal install saja. Akan tetapi di sini mungkin ada Bapak-Ibu yang memiliki pemikiran atau yang memiliki kondisi, aduh, Mbak Kiki, nah, nama saya ini Rizky Ulvia, Bapak-Ibu, tapi bisa dipanggil Kiki. Mbak Kiki, HP saya ini sudah cukup tua, Mbak Kiki, susah banget buat install-install begitu, tambah LED nanti. HP saya sudah penuh, gimana ini saya bisa pakai rumah belajar? Tenang, Bapak-Ibu. Rumah belajar itu tidak hanya bisa digunakan melalui handphone saja, akan tetapi juga bisa Bapak-Ibu akses melalui portalnya. Dengan cara, misalnya Bapak ini menggunakan laptop ya, atau menggunakan handphone, boleh? Dengan cara menuju ke Google Chrome. Google Chrome, Bapak-Ibu, kalau saya di sini saya mohon izin langsung share screen saja, ya Bapak-Ibu ya, kita langsung praktek saja. Oke. Oke. Pak Mujahid? Apakah ada Pak Mujahid di sini? Kak Ratri, apakah layar saya sudah tampil? Jelas, jelas. Oke, sudah jelas. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ratri. Nah, Bapak-Ibu ini dia. Bapak-Ibu yang misalnya tidak bisa menggunakan handphone-nya untuk mengakses semua belajar, bisa langsung menuju portalnya. Langsung menuju Google Chrome, kemudian Bapak-Ibu ketik belajar.kemdikbud.go.id Nah, itu ya Bapak-Ibu ya, belajar.kemdikbud.go.id Akan tetapi, misalnya tadi seperti Kak Ratri bilang, bisa kok Bapak-Ibu misalnya langsung ketik anu saja, rumah belajar saja. Rumah belajar. Misalnya lupa tuh tadi linknya. Ketik rumah belajar. Nah, langsung tampil Bapak-Ibu di yang paling atas. Tinggal kita klik saja portal rumah belajar. Baik, sebentar. Nah, ini tampilannya. Sudah tadi dijelaskan juga oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Bapak-Ibu ya, ada fitur utama dan fitur pendukung. Nah, dan di sini hari ini saya akan berbagi dengan Bapak-Ibu untuk fitur pendukungnya. Yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan, edugame, dan augmented reality. Yang pertama di sini Bapak-Ibu, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Menurut saya, pengembangan keprofesian berkelanjutan ini Bapak-Ibu sangat, apalagi yang PNS-PNS ini sangat memerlukannya. Karena misalnya untuk pelatihan, selain kita ada di PMM ya, di PMM ada pelatihan mandiri, kalau di rumah belajar Bapak-Ibu bisa menggunakan simpatikdanbelajar.kemedikbu.go.id atau di PKB ini Bapak-Ibu. Ada apa sih di PKB ini? Berdasarkan namanya saja Bapak-Ibu ya, portal untuk pengembangan keprofesionalan kita sebagai seorang guru. Nah, kurang lebihnya intinya adalah di portal ini, di fitur ini, tersedia banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Pus Datin Kemendikbut Ristek. Yang mana pelatihan-pelatihan ini tentunya, walaupun dilaksanakan oleh rekan-rekan kita yang ada di Sumatera misalnya, atau di Papua, atau di daerah-daerah lainnya, kita yang ada di Kalimantan Timur tetap dapat mengikuti. Dan tentunya sertifikatnya sudah sangat diakui ya Bapak-Ibu ya, sudah setingkat nasional. Karena langsung berasal dari Pus Datin Kemendikbut Ristek. Nah, Bapak-Ibu semua, mungkin yang awal nih Bapak-Ibu yang belum tahu, misalnya tadi ada telah disebutkan oleh moderator kita, menyebutkan sahabat rumah belajar, menyebutkan duta rumah belajar. Nah, mungkin ada Bapak-Ibu yang masih bingung. Apa sih mereka ini, duta rumah belajar, sahabat rumah belajar? Nah, Bapak-Ibu semua, kami ini, saya dan tekan-tekan saya, adalah sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar yang merupakan hasil dari suatu program pelatihan sama Bapak-Ibu ya, yang kami dapatkan dan kami ikuti di PKB ini, di simpatik.belajar.kemendikbut.go.id ini, yang berasal pelatihannya langsung dari Pus Datin Kemendikbut Ristek. Yang mana pelatihan ini berlangsung kurang lebih, kurang lebih Bapak-Ibu ya, selama satu tahun, kalau tidak salah kurang lebih seperti guru penggerak, akan tetapi modenya santai. Mode santai. Bisa dikatakan mode santai, karena tidak hanya Bapak-Ibu akses, Bapak-Ibu bisa akses misalnya jadwalnya untuk level satu itu ada berapa minggu misalnya. Bapak-Ibu bisa akses pelatihannya itu tergantung jadwal Bapak-Ibu lagi kosongnya kapan. Jadi lebih santai modenya, namun sangat bermanfaat. Nah dari program pembatik inilah Bapak-Ibu. Pembatik ini Bapak-Ibu ya, bukan berarti kita akan membatik. Kalau dulu saya ketika di awal ikut pembatik ini, sebelum saya tahu apa itu pembatik, saya pikir pembatik apakah akan membuat batik begitu. Saya ini sangat tertarik saat itu karena saya pikir awalnya adalah membuat batik. Saya pengen sekali buat batik sendiri begitu Bapak-Ibu. Akan tetapi karena saya telusuri lebih lanjut, saya akses ini tadi melalui belajar.kemdikbud.go.id, melalui ruah belajar tadi, atau juga melalui simpatik.belajar.kemdikbud.go.id ini, akhirnya saya banyak mendapatkan sekali informasi tentang pembatik itu. Nah ini untuk pembatik di tahun 2021, jadi pembatik ini Bapak-Ibu akan selalu ada setiap tahunnya. Di tahun 2022, Insya Allah akan buka setelah Lebaran. Saya sangat rekomboran rekomendasikan sekali kepada Bapak-Ibu untuk mengikuti salah satu pelatihan yang ada di PKB ini, terutama pembatik. Bapak-Ibu coba ikut semuanya, ikut saja nih pembatik. Jangan khawatir misalnya ada yang berpikir, saya sudah tua nih, tidak bisa ikut. Khawatir, tidak bisa mengikuti dan blablabla-blablanya tentang Bapak-Ibu. Insya Allah nanti ada kami, rekan-rekan DRB, rekan-rekan SRB yang akan membantu Bapak-Ibu selama proses pelaksanaannya. Kita saling berbagi saja Bapak-Ibu. Kami tidak akan melepaskan Bapak-Ibu begitu saja. Misalnya ada kesulitan, sudah kami diamkan saja. Misalnya tidak. Kami akan berusaha membantu Bapak-Ibu semaksimal mungkin. Begitu Bapak-Ibu ya. Oke, sebentar. Baik, ini adalah samputannya. Ini di laman utama Bapak-Ibu ya, di PKB. Halaman utama. Saya belum login, saya belum masuk di sini, dan saya juga belum klik daftar. Ini halaman utamanya. Di berandanya ada info tentang pembatik, di sini bisa kita lihat. Kemudian ada pelatihan-pelatihannya juga yang bisa langsung kita lihat. Misalnya Bapak-Ibu melihat pelatihan di Kalimantan Timur, ada enggak ya ini? Bisa kita cari. Oh, rupanya pelatihan untuk di Kalimantan Timur belum tersedia. Tapi Bapak-Ibu bisa selalu akses ya Bapak-Ibu ya, untuk melihat perkembangan-perkembangan pelatihan yang ada. Nah, kemudian di pelatihan sini, Bapak-Ibu bisa lihat, bisa Bapak-Ibu lihat, Bapak-Ibu cari berdasarkan provinsi, atau Bapak-Ibu cari berdasarkan pelatihan terbaru. Misalnya Bapak-Ibu klik pelatihan terbaru, seperti ini tadi ya Bapak-Ibu ya, akan tampil pelatihan yang sedang dapat diikuti dan yang terbaru. Tetapi di sini belum tersedia kegiatan untuk kita ya Bapak-Ibu ya. Baik, kita lanjut. Di sini saya belum login ya Bapak-Ibu ya, sekarang di pembatik. Dan begini Bapak-Ibu, di rumah belajar itu tidak harus login, kita juga bisa tetap menggunakan beberapa fiturnya. Bapak-Ibu ya, itulah sekelebihannya. Dan kalaupun harus login, menurut saya bukan hal yang sulit. Tidak seperti misalnya beberapa portal, yang misalnya harus login, sulit sekali, harus dikonekkan, kita harus buka email lagi, harus verifikasi lagi, seperti itu. Ataukah berbayar? Nah, ini Bapak-Ibu, perlu saya sampaikan di awal, bahwa fitur-fitur, banyak banget fitur yang ada di rumah belajar ini, gratis, bisa digunakan secara online. Nah, gimana Bapak-Ibu yang misalnya di wilayahnya sulit nih, sinyalnya nih, bisa digunakan secara offline. Namun memang, jika memang ingin digunakan secara offline, ada beberapa pengaturan yang kita harus diskusi lebih lanjut lagi, Bapak-Ibu ya. Nah, di sini pembatik 2021, sudah lalu ya Bapak-Ibu ya, ini diikuti juga oleh seluruh Indonesia. Jadi kemarin itu, untuk pembatik ini, Bapak-Ibu, dia dibagi menjadi beberapa bagian, mohon maaf, beberapa apa ya namanya ya. Bisa dikatakan beberapa kelompok, simpelnya seperti itu ya Bapak-Ibu ya. Yang mana satu kelompok itu berisi berapa ribu peserta, Oh, beberapa gelombang, mohon maaf. Beberapa gelombang. Yang mana di setiap gelombang itu, yang mana di setiap gelombang itu, terdiri dari dua ribu peserta, kalau tidak salah seperti itu. Dan ada empat belas gelombang. Kalau saya tidak salah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari dua belas gelombang ini, bisa diikuti banyak ya Bapak-Ibu ya. Saya sarankan sekali, untuk pembatik 2022 ini Bapak-Ibu, di program pembelajaran berbasis TIK ini, Bapak-Ibu daftar dulu deh, walaupun belum buka. Bapak-Ibu nanti kita coba untuk daftar ya, Bapak-Ibu ya, saya arahkan ke daftar. Bapak-Ibu daftar dulu, nanti ketika ada pelatihannya, Bapak-Ibu langsung tinggal klik saja. Ketika pembatik sudah buka, tinggal klik saja. Dan Bapak-Ibu otomatis menjadi peserta. Tetapi kalau misalnya Bapak-Ibu, nanti saja Mbak Kiki saya lagi males nih, misalnya seperti itu. Susah kan ya pendaftarannya. Tidak Bapak-Ibu, tidak memakan waktu yang lama. Ya paling lama banget, 10 menit tergantung jaringan Bapak-Ibu. Begitu ya Bapak-Ibu ya. Jadi nanti Bapak-Ibu ketika sudah buka, langsung daftar, sehingga Bapak-Ibu tidak akan sehingga Bapak-Ibu tidak akan tertinggal informasi tentang pembatik. Oke, apa aja sih itu pembatik? Ngapain aja sih kita di dalamnya, Mbak Kiki? Nanti kita akan bahas ketika saya akan masuk ke akun saya, Bapak-Ibu ya. Lanjut di sini tentang pembatik, sudah ada apa itu pembatik? Oke, Bapak-Ibu bisa lihat di sini ya, bahwa ini pembatik ini merupakan sebuah program untuk meningkatkan kompetensi TIK. Teknologi, informasi, dan komunikasi. Tentunya dalam bidang pendidikan, yang mana telah berkaca atau berkiblat dari UNESCO. Jadi sudah internasional, Bapak-Ibu. Tenang, kiblat kita insya Allah memang sudah baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan nanti ada empat level di sini ya, Bapak-Ibu ya. Nanti kita lihat level-level level-nya ada apa saja. Dan ngapain saja, apa saja di dalamnya. Baik, manfaatnya apa sih Mbak Kiki ikut pembatik? Kok Mbak Kiki ini serangin banget buat ikut pembatik. Bapak-Ibu, saya sebelum mengikuti pembatik, itu pengetahuan tentang teknologi saya masih bisa dikatakan cukup rendah. Akan tetapi dari empat level ini, Bapak-Ibu, kita terus belajar. Dan satu yang perlu ditekankan, kita belajar tidak sendiri. Ketika level satu sampai level tiga, Bapak-Ibu akan belajar dengan seluruh rekan Bapak-Ibu di seluruh Indonesia. Jadi, banyak sekali rekan Bapak-Ibu untuk bisa berbagi, untuk bisa bertanya, berdiskusi tentang misalnya Bapak-Ibu memiliki kesulitan-kesulitan. Begitu Bapak-Ibu ya. Dan manfaatnya di sini ada banyak sekali memanfaat, meningkatkan kepotensi literasi, implementasi, kreasi. Dan nanti di level empat, Bapak-Ibu akan tergabung dengan seluruh peserta yang masuk, yang berhasil lulus ke level empat sebanyak berapa puluh kemarin ya? Sebanyak 20 peserta ya, kalau tidak salah. Karena ini berapa orang kemarin? 30. Sebanyak 30 peserta per provinsinya. Nah, ini Kak Ratri, Kak Hermuning, Kak Mujahid, hari ini Kak Eka. Itu merupakan rekan-rekan saya yang ada di level empat. Nah, jadi akan ketemu nih di seluruh Kalimantan Timur. Ada dari berbagai macam daerah yang tentunya kita bisa salik berbagi, berkolaborasi. Kemudian apa lagi? Mendapatkan sertifikat level nasional. Dan yang terakhir adalah berkesempatan untuk menjadi Duta Rumah Belajar. Akan tetapi, untuk yang manfaat terakhir ini, jangan kita jadikan sebagai suatu tujuan yang paling utama. Misalnya kita taruh yang paling awal di sini, sedangkan meningkatkan kompetensi dan blablabla-nya kita taruh di bawah. Jangan Bapak-Ibu. Kalau misalnya, Alhamdulillah rezeki dari Allah diberi kesempatan bawa kiri teman-teman menjadi Duta Rumah Belajar 2021, itu sama sekali tidak terpikirkan oleh saya. Yang terpenting adalah mendapat pengetahuan dan mendapatkan teman. Itu yang terpenting bagi saya. Nah, untuk menjadi Duta Rumah Belajarnya, jika memang Bapak-Ibu ingin, tidak masalah. Saya tidak menutup Bapak-Ibu, jangan menjadi Duta. Tidak seperti itu. Yang terpenting adalah lihat dulu, kita capai dulu manfaat-manfaat yang ada di dalam, di atas. selain menjadi Duta, Bapak-Ibu ya. Ini adalah tahapan pelaksanannya, kurang lebih seperti ini. Dari bulan April, Bapak-Ibu di tahun 2021, di level satunya, bulan April sampai Juli. Tapi Bapak-Ibu, untuk ini kita tidak akses setiap hari. Tidak. Kita nanti akan ada modul yang bisa kita pelajari secara mandiri. Nanti kita lihat ya Bapak-Ibu ya di akun saya ya. Dan ada tanggal ujiannya. Dan ada tugasnya. Itu saja. Tugasnya hanya satu, ujiannya hanya satu, modulnya kita bisa pelajari mandiri dimanapun dan kapanpun. Ini sangat tidak menyita waktu Bapak-Ibu. Oleh karena itu, saya sangat rekomendasikan Bapak-Ibu ya. Di BIMTEK, dari level 2 ada bulan Mei sampai Juli, level 3 ada bulan September, dan level 4 ada di bulan September sampai Oktober. Untuk Duta Rumah Belajarnya seperti ini. Ini merupakan perpanjangan tangan kita, perpanjangan tangan dari Pusdatin Kemendik Putri Stek, Bapak-Ibu semua. Yang mana sebagai perpanjangan tangan ini tentunya berkolaborasi. Alhamdulillah sekali saya memiliki sahabat-sahabat rumah belajar, rekan-rekan saya, keluarga saya yang terus mau berbagi bersama. Kami, saya katakan sama. Tidak ada bedanya Bapak-Ibu ya, entah itu Duta Rumah Belajar ataupun sahabat rumah belajar. Sama-sama. Kami semua adalah perpanjangan tangan. Kami semua adalah perwakilan dari Pusdatin Kemendik Putri Stek di provinsi kami. Yang mana kami akan membantu Bapak-Ibu jika memiliki kesulitan dalam pembelajaran maupun teknologi. Ini manfaat menjadi dutanya. Dan inilah kurang lebihnya sedikit Bapak-Ibu ya tentang level-levelnya. Nanti kita langsung lihat saja, Bapak-Ibu ya, di akun saya seperti apa. Ini ada faknya, Frequently Asked Questions, maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang pembatik yang sering ditanyakan. Apa itu pembatik, apa itu tik, apa itu bagaimana cara pendaftarannya, bagaimana pelaksanaannya, dan belah-belahnya. Ada semua di sini lengkap. Kemudian di sini ada SPAB. SPAB ini kurang lebih adalah sebuah diklat yang diberikan dan bekerjasama sudah dengan beberapa instansi ataupun organisasi nasional maupun internasional untuk rekan-rekan kita yang berada di sekolah, siswa ataupun gurunya ya, yang berada di sekolah yang sering terkena bencana. Jadi ini mengikuti pelatihan ini dapat membantu rekan kita untuk bisa antisipasi. Oh kira-kira kalau ada bencana ini enggak panik lagi. Harusnya seperti ini dan seperti ini. Seperti itu ya Bapak-Ibu ya, kurang lebih SPAB-nya. Baik. Lanjut ya Bapak-Ibu ya, di sini kita akan masuk, atau kita daftar dulu deh, sebelum kita masukkan kita perlu daftar. Gimana sih daftarnya untuk mengikuti PKB ini, untuk mengikuti simpatik ini, untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Pusdatin Kemendik Buteristek. Caranya klik daftar. Nah, kemudian setelah Bapak-Ibu klik daftar, Bapak-Ibu tinggal pilih. Bapak-Ibu ini adalah guru atau non-guru. Kalau misalnya Bapak-Ibu adalah guru, tentu kita pilih guru ya Bapak-Ibu ya. Makan tetapi misalnya Bapak-Ibu di sini adalah kepala sekolah, misalnya seperti itu, atau pengawas, atau jabatan lain dalam bidang pendidikan, bisa klik non-guru. Yang diisi kurang lebih sama. Kita coba klik guru, karena saya seorang guru, kita coba klik guru. Nah, ini adalah format yang harus kita isi, agar dapat terdaftar di PKB ini. Caranya, tinggal masukkan email, saya coba kesesannya ya Bapak-Ibu ya. Kita masukkan email, kemudian kata Sandi, misalnya kata Sandi Bapak-Ibu di sini, pembatik 8-2021, misalnya kayak gitu. Pembatik 8-2022, atau pembatik Udin, misalnya gitu, terserah Bapak-Ibu. Nanti diulangi lagi di sini. Kemudian ini informasi pribadi, tinggal Bapak-Ibu sesuaikan saja, berdasarkan informasi Bapak atau Ibu ya. Jangan informasi tetangganya yang dimasukin ya Bapak-Ibu ya. Kemudian informasi kepegawaian Bapak-Ibu, misalnya NIP Bapak-Ibu, NUPTK Bapak-Ibu, jika memiliki. Nah, jika tidak memiliki, bisa menggunakan nomor KTP. Jadi, untuk rekan-rekan semua di sini, yang walaupun belum PNS, masih honor, masih kontrak, masih terikat yayasan seperti itu, tetap bisa mengikuti. Jadi, harus PNS ya Bapak-Ibu ya, terbuka sangat luas untuk kita. Baik, karena saya sudah terdaftar, kita coba masuk. Ini akun saya sudah saya daftarkan di sini. Baik, Bapak-Ibu mohon maaf, ada siswa saya. Nah, ini Bapak-Ibu, kurang lebih tampilannya sama, seperti awal, perbedaannya hanya ada akun saya. Di akun saya ini, ada profil saya yang Bapak-Ibu bisa klik untuk memperbaharui profil Bapak-Ibu. Misalnya, Bapak-Ibu ganti email, ganti nomor handphone. Kemudian, Bapak-Ibu, mohon maaf, maksud saya diubah profil ya Bapak-Ibu ya, jika ingin merubahnya. Di sini ganti emailnya, di sini verifikasi email, kalau Bapak-Ibu mau ganti, di sini ganti password. Akan tetapi, misalnya ada Bapak-Ibu yang sudah punya, sudah daftar di akun PKB ini, tapi lupa, misalnya seperti itu ya, lupa nih anu passwordnya, bagaimana Bapak-Ibu tinggal klik saja, lupa password. Seperti itu. Sudah ya Bapak-Ibu ya, kemudian kita lihat, misalnya saya sudah daftar pelatihan tahun lalu, yaitu pembatik. Kita lihat pelatihan kita, ada di pelatihan saya. Kalau misalnya Bapak-Ibu mau lihat sertifikat, Bapak-Ibu telah mengikuti, telah mendapatkan sertifikat, ada di sertifikat saya. Di pelatihan saya, kita lihat, seperti ini ya Bapak-Ibu ya. Ini adalah kelas yang kita bergabung. Di sini di awal, saya gabung di, mohon maaf. Oke, misalnya ini Bapak-Ibu ya, atau ini saya ambil dulu, yang terbaru, yang sudah lama. Di level 1, saya masuk di gelombang 5. Kita buka, kita sudah terdaftar sebagai peserta, tentunya Bapak-Ibu ya. Kita masuk ke kelas. Bapak-Ibu yang mau melihat kelasnya, Bapak-Ibu tinggal klik masuk ke kelas. Nah, di dalam kelas ini, Bapak-Ibu ada modul-modul yang bisa dipelajari mandiri, ada kemudian ujian akhir, dan ada evaluasi. Evaluasinya mudah banget Bapak-Ibu. Kemudian, ada juga video-video pembelajarannya. Bapak-Ibu bisa akses juga, bisa ditonton mandiri, kapanpun dan dimanapun. Saya sangat rekomendasikan Bapak-Ibu untuk ikut PKB ini, entah itu pembatik, ataupun pelatihan-pelatihan lainnya. Tapi saya harap, ini begitu banyak dari 500, bahkan di YouTube sudah banyak juga, hampir seribu lebih, untuk ikut pembatik. Ayo, Bapak-Ibu, kita belajar pelan-pelan, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting, kita mencoba untuk mengembangkan diri, belajar sama-sama. Kalau tidak mau sendiri, ajak temannya juga boleh di sekolah. Atau satu sekolah ikut, wah luar biasa sekali. Itu untuk PKB, Bapak-Ibu. Sekarang kita lanjut ke portal lainnya, mohon maaf, fitur lainnya. Kita lihat ya, Bapak-Ibu, di sini setelah PKB, saya akan menjelaskan tentang EduGame. Apa itu EduGame? EduGame itu adalah education game. Intinya adalah EduGame ini adalah permainan, namun ketika siswa-siswi kita, atau anak kita, atau bahkan diri kita sendiri, ketika bermain, secara sadar ataupun tidak, kita telah belajar. Kita telah mendapatkan pengetahuan. Begitu ya, Bapak-Ibu. Kemudian di sini, saya sangat merekomendasikan EduGame ini untuk anak Bapak-Ibu, untuk siswa-siswi Bapak-Ibu. Untuk mendukung pembelajaran Bapak-Ibu, ataupun hanya untuk keseharian. Karena EduGame ini, sangat berkaitan dengan, sangat terkait dengan siswa-siswi yang ada di zaman sekarang. Yang gunakan HP-nya selalu untuk game saja, untuk game saja, maka bisa dialihkan ke sini. Jadi bermain sambil belajar. Contoh Bapak-Ibu ya, di sini gamenya ada banyak sekali, Bapak-Ibu tinggal klik lihat selengkapnya. Nah, Bapak-Ibu ingin belajar yang mana? Apakah matematika, membaca, menulis, sains, atau umum? Sebentar Bapak-Ibu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak-Ibu. Misalnya di sini saya mau yang umum saja Bapak-Ibu ya. Kita mau yang umum saja. Di sini saya mau belajar apa ya? Kira-kira mau main apa ya? Oh, di sini ada cocok nih, kenali COVID-19 agar tidak panik. Sesuai ya dengan kondisi sekarang kita yang masih pandemi ya. Anak-anak mungkin ada yang belum terlalu paham apa itu COVID-19, kenapa harus, apa namanya, menggunakan, kenapa harus, oke, kenapa harus misalnya jaga jarak dan lain-lain ya. Nanti Bapak-Ibu bisa di sini. Kita pelanin dulu. Oke, musiknya saya matikan dulu Bapak-Ibu ya. Jadi ini kita akan Bapak-Ibu bisa simak bagaimana saya bermain game di sini. Namun saya pengen belajar dulu. Saya ingin belajar dulu baru bermain. Oke, saya nyalakan lagi musiknya supaya kita lebih semangat Bapak-Ibu ya. Belajar. Di belajar sini kita akan melihat, kita mau belajar apa? Apa itu COVID-19? Oke, setelah tadi belajar ada berbagai macam Bapak-Ibu bisa eksplor nanti Bapak-Ibu ya di belajar itu ada apa saja. Ngapain saja di COVID ini, di materi tentang COVID ini. Sekarang kita masuk ke bermain. Oke, kita main ya Bapak-Ibu ya. Silahkan di simak, boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu kurang lebihnya... Oh, mohon maaf kok itu langsung lagi. Bu Rizky, waktunya ya. Tolong perhatikan. Baik. Oke. Nah, itu tadi untuk daftar permainannya Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu tinggal sesuaikan. Karena waktunya agak terbatas. Jadi, mohon maaf saya hanya bisa perlihatkan salah satu permainannya. Nanti tinggal di eksplor saja. Bapak-Ibu ingin melihat, ingin bermain untuk apa? Kalau misalnya Bapak-Ibu ingin belajar tentang bahasa, bahasa Inggris misalnya. Bapak-Ibu bisa masuk di sains. Saya karena guru bahasa Inggris, di sains itu ada pembelajaran bahasa Inggris. Saya sudah coba eksplor. Nanti tinggal di eksplor lagi Bapak-Ibu ya. Misalnya Bapak-Ibu tidak hanya sebagai seorang guru. Bapak-Ibu misalnya ini pembina pramuka, kakakak pramuka. Bisa mengenalkan pramuka dengan cara mengakses mamat adventure. Nanti Bapak-Ibu eksplor sendiri Bapak-Ibu ya. Mohon maaf. Kita lanjutkan Bapak-Ibu ke beranda. Oke, ini edu game. Kita lanjutkan ke fitur selanjutnya. Kalau Bapak-Ibu tidak mau agak lama back-backnya, kita langsung saja belajar.kemedikbud.co.id. Nah, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Tadi saya akan membahas tentang augmented reality. Mungkin ini sudah tidak asing apalagi di zaman sekarang Bapak-Ibu ya. Ada augmented reality, ada virtual reality. Kalau augmented reality itu Bapak-Ibu bahasa simpelnya, benda mati itu kita tampilkan seperti hidup di handphone kita. Nah, seperti ini nih. Ada kucing. Kucingnya sebenarnya hanya gambar. Tetapi dengan menggunakan handphone kita, kucing itu bisa tampil di handphone kita seperti nyata. Seperti itu. Oke, untuk bagaimana sih kita bisa eksplorenya Bapak-Ibu menggunakan augmented reality. Yang pertama Bapak-Ibu harus install dulu. Bapak-Ibu tinggal klik install saja. Di mana? Nih, di konten-kontennya. Bapak-Ibu mau install yang mana? Misalnya tentang alat indera manusia. Bapak-Ibu install dulu ini di handphone Bapak-Ibu. Kemudian markernya Bapak-Ibu install juga. Marker itu apa sih Ibu Kiki? Marker itu adalah bisa dikatakan selembarannya, kertasnya. Bisa itu dalam bentuk gambar ataupun tulisan. Biasanya bentuk tulisan. Mohon maaf, bentuk gambar, sedikit tulisan. Nanti Bapak-Ibu ketika sudah download markernya, Bapak-Ibu print. Nanti kalau Bapak-Ibu sudah print, kemudian Bapak-Ibu sudah install itu tadi. Aplikasinya di handphone Bapak-Ibu tidak berat, aplikasinya sangat ringan. Bisa digunakan Bapak-Ibu ya. Nah, sudah install, kemudian Bapak-Ibu misalnya sudah print itu tadi. Misalnya saya berikan contoh, mohon maaf, ini misalnya Bapak-Ibu. Misalnya saya printkan ini tentang alat indera manusia. Sudah ini markernya Bapak-Ibu ya. Mungkin terlihat kamu jahit. Begini Bapak-Ibu, ketika kita sudah install, kita buka. Kemudian kita arahkan ke marker. Marker yang ini, yang kertas ini. Maka misalnya di sini ada gambar alat indera berarti misalnya lidah. Nah, akan tampil di sini lidah seperti nyata. Jadi tidak lagi dalam bentuk gambar. Di mana yang tampil di handphone kita ini bisa kita putar-putar, bisa kita zoom, bisa kita manfaatkan dengan maksimal untuk pembelajaran agar lebih menarik tentunya. Jadi siswanya tidak bosan lagi Bapak-Ibu ya. Dan untuk video ini adalah kurang lebih video yang ada tentang misalnya di sini ada alat indera manusia. Akan ada misalnya Bapak-Ibu pengen lihat dulu gimana sih dalamnya. Bapak-Ibu bisa klik video. Akan tetapi ketika Bapak-Ibu ingin menggunakan ini, Bapak-Ibu silahkan klik masuk dulu. Bapak-Ibu ya, sama caranya kurang lebih seperti yang saya sebutkan tadi di PKB. Tapi ini lebih simple, tinggal masuk saja. Sebentar, oke mohon maaf di sini. Sebentar ya. Oke, di sini saya sudah masuk ya. Coba saya... Oke, jika misalnya tidak bisa, Bapak-Ibu nanti Bapak-Ibu bisa coba ya Bapak-Ibu ya untuk masuk. Oke, ini karena kemungkinan sinyal di tempat saya atau sedang maintenance. Nanti coba Bapak-Ibu coba di rumah masing-masing atau di sekolah masing-masing, sendiri ataupun bersama, nanti Bapak-Ibu coba akses ya Bapak-Ibu ya. Masuknya mudah sekali. Bisa menggunakan akun Gmail Bapak-Ibu seperti biasa, akun Google. Bisa pakai belajar.id atau menggunakan akun rumah belajar Bapak-Ibu. Tinggal Bapak-Ibu pilih yang mana yang mudah untuk Bapak-Ibu gunakan. Nah, Bapak-Ibu untuk tiga fitur tentang tadi ada PKB, ada kemudian augmented reality, dan ada edugem. Itu saja penjelasan dari saya. Nanti kita harap Bapak-Ibu bisa eksplor lebih lanjut. Kalau Bapak-Ibu misalnya ada kesulitan, bisa menggunakan grup yang ada ya Bapak-Ibu ya. Jadi grup itu tidak selesai di webinar ini saja ya. Bisa digunakan untuk diskusi maupun webinar-webinar yang selanjutnya. Dan di sini ada testimoninya dan sumber belajar lainnya Bapak-Ibu bisa akses juga di rumah belajar. Ada banyak di sini Bapak-Ibu. Mau belajar melalui TV edukasi bisa, mau belajar melalui suara edukasi juga bisa. Dan ini adalah partner rumah belajar. Baik, itu saja dari kami tentang rumah belajar, dari fitur utama dan fitur pendukungnya. Kami sangat terbuka untuk diskusi Bapak-Ibu ya. Silahkan langsung bisa komentar di grup, bisa juga chat kami melalui JAPRI atau jaringan pribadi. Itu saja dari saya Kak Mujahid. Sekian dari saya, saya kembalikan ke Kak Mujahid. Kak Mujahid ada? Oke, kemungkinan terkendala sinyal di tempat Kak Mujahid juga. Karena beliau juga berada di berau tadi ya Bapak-Ibu ya. Kita lanjutkan saja Bapak-Ibu ke pemateri selanjutnya tentang PMM. Apa itu PMM? Dan blablablanya. Baik, Kak Mujahid? Iya. Oke. Tadi saya sempat terkeluar, kemudian tidak jadi co-host, baru dijadikan co-host lagi. Oke, baik. Terima kasih pada empat orang pembicara yang memamparkan tentang fitur-fitur yang ada di portal Umah Belajar. Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan masih bisa bertahan sejenak lagi karena masih ada satu sesi lagi yang juga tidak kalah menariknya, tidak kalah update-nya yang saat ini akan kita bahas. Kali ini akan membahas sebuah aplikasi baru yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu Platform Merdeka Mengajar. Sebuah platform baru yang diluncurkan khusus untuk menunjang implementasi kurikulum merdeka yang saat ini sedang digalakkan untuk diuji-cobakan. Sebuah kurikulum yang diharapkan bisa menjawab tantangan perkembangan zaman terutama di era teknologi seperti ini. Kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Muhammad Yahya. Beliau merupakan dutor mau belajar juga dari DRB pada tahun 2019. Saya tadi melihat di kolom chat sudah ada materi yang sudah dibagikan oleh Pak Muhammad Yahya. Bisa Bapak dan Ibu sekalian bisa sambil di-download untuk dibaca. Untuk itu, waktu dan room zoom saya persilahkan untuk Pak Yahya untuk pemaparan terkait Platform Merdeka Belajar. Saya persilahkan. Tolong saya dicadikan, Ano. Pohos yang satunya lagi. Oke. Oke, baik Bapak-Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nampaknya seru sekali materi hari ini ya. Mungkin saya tidak memberi materi secara panjang lebar, Bapak-Ibu. Ya, materi saya sudah saya share di live chat. Dan Bapak-Ibu silakan join ke quizzes.com. Saya akan bagi-bagi hadiah, Bapak-Ibu. Saya bagi-bagi hadiah dari review materi yang sudah disampaikan ke teman-teman tadi. Ya, saya ada bagi buku, Membangun Komunikasi dan Kolaborasi Dalam Pemanfaatan Rumah Belajar. Ya, buku yang saya tulis tahun 2021 kemarin. Silakan Bapak-Ibu join ke quizzes yang saya share di live chat. Saya akan uji pemahaman Bapak-Ibu selama seharian tadi. Jadi, saya akan tidak memberi materi baru. Apakah Bapak-Ibu tadi sudah mendapatkan pencerahan dari teman-teman melalui ujian yang saya bagikan di quizzes ini. Silakan join, Bapak-Ibu. Dan ada tambahan hadiah lagi, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang sekolahnya SD, nanti saya kasih hadiah tambahan buku Informatika SD. Yang ngajarnya SMP, saya tambahin buku SMP juga. Yang jenjangnya SMP. Yang SMK, juga saya kasih buku Simulasi Digital. Di samping buku-buku tentang komunikasi bersama rumah belajar. Silakan Bapak-Ibu join. Kita tunggu. Saya share screen juga ya. Sebentar saya share screen dulu. Share screen. Oke. Oke, sudah ada 31 peserta. Kita tunggu lagi ya. Kita tunggu. Ini ada 360 nih. Mudah-mudahan masih bisa bertahan untuk mendapatkan hadiah. Hadiahnya nanti silakan dikirim WA ke nomor saya di 0812 553 2000. Ada di materi saya. Saya ada kirim materi juga. Oke. Silakan. Masih 45 orang. Saya tulis nomor saya di live chat juga ya, Bapak-Ibu. Nanti kalau dinyatakan menang, ya nanti akan menghubungi, bisa menghubungi saya ya. Di 0812 553 2000. Saya tuliskan juga 0812. Akan mendapat dua buku. Yaitu buku Membangun Komunikasi dan Kolaborasi Dalam Rumah Belajar dan buku Informatika Sesuai Jinjamnya. Nanti teman-teman silakan kirim alamat lengkap. Bahkan kita kirim BI Post yang di luar Samarida. Kalau di Samarida, silakan datang ke ruangan saya ini. Di studio SMKN 1 Samarida ya. Dalam Palawan. Kita masih tunggu. Ada 61 orang. Oke. Ada Pak Budi Santoso, ada Bu Ivan Kurniawan, ada Maria Melty, Bu Nur Aynah. Oke, kita tunggu ya. Oke, terus berlanjut. Ada Pak Yusha, Abdul Muis, Pak Muhammad Syur. Ada Pak Yazir Gafar, Bu Arung, Bu Farida Asnani, Bu Arikoboro, Bu Yolianta. Kita tunggu terus ya. Minimal 50% dari yang ada ini sudah join ya. 200, berapa ini sekarang yang ada di live chat ini. Ada 367. Minimal 50%-nya sudah masuk, kita akan mulai permainannya ya. Dan pertanyaan seputar materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman tadi. Baik oleh Bu Sasa tentang belajar ID-nya, kemudian oleh Bu Ratri dengan rumah belajarnya, Bu Rizky, Bu Dian, dan teman-teman yang lain lagi tadi ya. Semua pertanyaan saya mencapap itu semua. Dan termasuk yang akan saya berikan, platform Merdeka Mengajar. Tapi nampaknya waktunya tidak mencukupi, jadi saya akan uji pakai kuis saja. Kalau Bapak-Ibu sudah paham, berarti sudah cukup begitu ya. Seperti itu. Oke, kita tunggu terus. Sudah 111 orang, 112 orang. Oke, 115, Bu Maria Merinda. Ibu Rizky Ayati. Oke, kita tunggu terus lagi ya. Soalnya berjumlah sekitar 8 nomor saja, Bapak-Ibu ya. 8 nomor karena yang pertama saya jadikan judul cover-nya tadi. Sama nanti ada Biodata. Oke, sudah ada 130. 132. Ada Pak Artono, Pak Rusyana. Oke, ada Pak Darul, ada Pak Romanda. Kita tunggu lagi ya. Jangan lupa nanti Bapak-Ibu, yang dinyatakan sebagai pemenang tiga besar ya. Tiga orang yang pemenang nanti kita ambil. Silahkan nanti menghubungi nomor saya di situ yang ada di gambar itu ya. 0812 553 2000. Dengan mengirimkan alamat. Saya tidak memberikan bingkisan kue lebaran seperti yang diharapkan Bu Kiki tadi ya, Bu ya. Bingkisannya berupa buku. Wah, buku. Wah, itu sudah luar biasa sekali, Pak. Alhamdulillah. Ya, buku yang mendukung pembelajaran di pembatik nanti ya, di rumah belajar. Oke, kita tunggu sudah 152. Oke, masih bertanggungan Bapak Susana Gunawati, Bu Widayati, Bu Sumrah. Sudah masuk. Oke, kita tunggu lagi. Apakah masih ada? 156, Pak Pengatimah. Ada lagi ya. Oke, masih kita tunggu. Oke, Bu Ayu. Pak Budi. Siapa lagi nih ya? Pak Agustinus. Purnini. Oke. Makkah masih ada? Oke, sudah bisa langsung kita mulai ya. Sudah di 161. Tapi teman-teman boleh menyusul ini ya. Nanti yang menyusul bisa jadi itu mengejar teman-temannya yang duluan. Oh, masih ada lagi nih. Oke, Bu Agnes Pramita. Oke, siapa lagi nih? Kita tunggu sebentar. Oke. Ada lagi, apa lagi nih? Bu Eka Dianti, Bu Wita, Bu Parayanti. Oke, apakah masih ada? Ibu Sylvia di 167. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Paskan jam 12. Satu menit lagi kita akan mulai ya. Satu menit lagi kita akan mulai. Insya Allah ini cuma 10 menit selesai ini, Bu Isnya nih ya. 169. Oke. Kita tunggu satu orang lagi dan satu menit lagi. Oke, pas ya. Kita mulai pas pukul 12 lewat 20 ini ya. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain boleh menyusul ya. Silahkan yang lain boleh menyusul, walaupun sudah saya sesar mulai. Oke. Oke, sebentar yang menit lagi. Satu. Dua. Tiga. Oke. Sebentar, silahkan. Teman-teman. Sebentar. Pertanyaan pertama, silahkan dijawab dalam waktu 45 menit. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Adim Makarim mencanangkan sebuah program yang mendukung proses belajar mandiri siswa. Nama program tersebut adalah Rumah Belajar, Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Merdeka Mengajar. Silahkan teman-teman. Harus cermat. Menyikapi kalimat demi kalimat. Jangan sampai tercepat dengan istilah-istilah yang begitu banyak. Ada membatik, ada pembatik, ada apa lagi tadi Pukiki ya. Ini juga banyak ini istilah-istilah di sini ya. Oke, kita lihat. Oke, waktu masih berlangsung. Oke. Oke, kita coba lihat. Bu Rini menduduki, Bu Ivan Purniawan ya. Oke, kita lihat ada 81 yang menjawab benar, yang lain terjebak. 41 terjebak Rumah Belajar, 18 terjebak Kurikulum Merdeka, dan 6 terjebak dengan Merdeka. Kita lihat. Ke berikutnya. Oke. Panduan dan pelatihan Kurikulum Merdeka dapat ditemukan pada situs rumah belajar, program Merdeka Belajar, platform Merdeka Mengajar, atau akun belajar ID. Silakan, Bapak-Ibu. Silakan, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu banyak yang benar ini, berarti materi saya, yang akan saya berikan ini sudah paham semua. Nah, jadi cukup di tes ini saja. Oke, kita lihat. Bapak-Ibu. Siapakah yang tertinggi untuk sesi yang ini? Pak Ivan Purniawan, Ibu Ika Windi. Kita lihat yang terjebak banyak sekali, yang benar hanya 53, yaitu platform Merdeka Mengajar. Ada 33 terjebak dengan Aku Belajar ID, 23 terjebak dengan program Merdeka Belajar, dan situs rumah belajar ada 20 orang yang terjebak dengan jawaban ini. Kita lanjut. Merupakan situs pembelajaran resmi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang dikembangkan oleh Pustekom atau Pusdatin sejak 2011 yang berisi berbagai konten sumber belajar untuk guru, siswa, dan masyarakat adalah portal rumah belajar, program Merdeka Belajar, platform Merdeka Mengajar, akun belajar ID. Silahkan, Bapak-Ibu. Jangan sampai terjebak dengan program-program pemerintah yang begitu banyak. Banyak mana yang program, mana yang platform, mana yang fitur yang lainnya. Oke, kita lihat. Bu Nur Hidayah sepertinya menduduki. Oke, ini nampaknya banyak yang benar. Ini berarti tadi materinya Bu Ratri, Bu Kiki tadi sudah tersampai, berarti sudah kena. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Platform Pembelajaran Digital dari Kemendiku Tristek yang dirilis sejak 11 Desember 2020 dalam bentuk akun pembelajaran yang bekerjasama dengan Google Workspace for Education sebagai SSO di lingkungan pendidikan adalah situs rumah belajar, program Merdeka Belajar, platform Merdeka Mengajar, akun belajar ID. Silahkan. Oke, kita lihat. Siapakah yang menduduki peringkat teratas? Ibu Nur Hidayah. Nah, ini menduduki peringkat teratas. Dan ini banyak yang benar ya. Ada 26 yang terjebak di situs rumah belajar, 15 atau 13 di program Merdeka Belajar, dan 12 terjebak di platform Merdeka Mengajar. Kita lihat. Soal selanjutnya. Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Belajar yang dirilis 11 Februari 2022, yang terbaru nih. Merupakan episode keberapa dalam program Merdeka Belajar. Silahkan Bapak-Ibu tulis angka. Tulis angka yang ada di menu jawaban. Silahkan ditulis angkanya ya. Oke, ini bukan pilihan ganda, tapi menulis angkanya. Kita lihat. Waktunya mundur terus. Dari 218 peserta, saya lihat di sini sudah ada 100. Berapa ini yang menjawab? Oke, 100. Oke, kita lihat masih bergerak. Terus ini. 208 peserta, 218 peserta yang ada. Oke, saya cukupkan ya. Masih ada waktu. Oke, masih ada waktu 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat. Siapakah yang banyak benarnya di sini? Ibu Ratri Veerawati. Luar biasa. Oke, 129 menjawab salah. Jadi yang benar episode ke-15 ini Bapak-Ibu ya. Jadi kayak Sandiwara Radio ini ada episode-episodenya nih Bapak-Ibu ya. Nah, program Merdeka Belajar itu juga ada episode-nya. Salah satunya ini peluncuran platform Merdeka mengajar dan kurikulum Merdeka. Ya, termasuk di dalamnya sebelum-sebelumnya ada lagi episode sebelumnya. Ada guru penggerak, sekolah penggerak, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang bukan merupakan salah satu dari fitur di rumah belajar. Oke, silakan Bapak-Ibu. Ada bukti karya, ada game edukasi, ada peta budaya, dan sumber belajar. Silakan Bapak-Ibu. Oke, ada 221 yang sudah join. Oke, kita tunggu bergerak terus. Yang menjawab, mudah-mudahan tidak banyak yang terjebak dengan opsi-opsi yang ada. Kita lihat, siapakah yang kelasmen tertinggi hari ini, masih kurateri. Ini tidak banyak yang terjebak. Oke, berarti banyak yang sudah tahu tentang platform Merdeka mengajar. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Fitur pada rumah belajar yang berisi aplikasi untuk uji coba rumus dan dalil untuk ilmu-ilmu pasti seperti matematika, fisika, dan kimia ada pada fitur kelas maya, laboratorium maya, peta budaya, sumber belajar. Oke, silakan. Tadi buka sudah dijelaskan oleh teman-teman ini ya, fitur-fitur yang ada. Baik, kita lihat. Siapakah pemenangnya untuk soal yang ini? Ibu Ratri, Firawati, Ibu Rizky Usa. Oke. Ya, banyak yang betul ini ya, yang terjebak di kelas maya dan sumber belajar hanya sedikit saja. Kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Yang bukan fitur dari platform Merdeka mengajar adalah bank soal, asesmen murid, perangkat ajar, dan pelatihan mandiri. Belakang, Bapak-Ibu. Oke, ada 227 peserta yang join. Dan kita lihat siapakah yang peringkat pertama di soal yang ini ya. Kita lihat. Kembali, Ibu Ratri dan Ibu Rizky Ulviah. Dan sepertinya banyak yang terjebak di sini ya. Yang benar, hanya 41. Yang lain banyak terjebak di asesmen murid, perangkat ajar, dan pelatihan mandiri. Tiga-tiganya ini ada di platform Merdeka Mengajar, Mengajar, kecuali bank soal ada di rumah belajar. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya. Oh, pertanyaannya habis. Ini cuma materi yang saya rasa teman-teman bisa pelajari secara mandiri. Seperti itu, saya akan melihatkan siapakah pemenangnya. Saya lihat di laporan di sini ya. Nampaknya tadi Ibu Ratri ini ya. Oke, Ibu Ratri yang saya lihat. Tiga urutan pertama ini. Oke, urutan pertama Ibu Ratri, Firawati, dengan saya lihat dulu deh, berapa yang salah dan yang salah benar. Oh, Ibu Ratri benar semua. Cuman kalah. Bu Rizky juga benar semua. Cuman kalah cepat dengan Ibu Ratri. Bu Nur Hidayah juga benar semua. Yang benar semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang benar semua, cuman kalah cepat. Mungkin faktor jaringan dan kecepatan menjawab. Jadi silakan nanti Ibu Ratri, nanti ngambil ke kantor saya saja ya. Orang sama rendah. Bu Rizky, jenjangnya SMP atau MPS. Nanti ada buku informatika dan buku tentang komunikasi dengan rumah pelajar. Serta Bu Nur Hidayah ini. Bu Nur Hidayah mungkin nanti bisa capri ke WA saya di 0812-553-2000. Kirimkan alamatnya untuk kita kirim. Oke, itu saja ya. Matari dan membawakan kuis. Jadi saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator. Terima kasih Pak Yahya atas kuis dadakannya. Luar biasa. Jadi salah satu bentuk teknologi adalah kita bisa memberikan materi pembelajaran dalam bentuk yang lain seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yahya. Jadi tidak melulu dengan memberikan sebuah materi dalam bentuk slide atau ceramah, tapi dalam bentuk kuis seperti itu, banyak materi yang bisa disampaikan. Baik. Ada yang ingin di Bu Rizky, bagaimana ini? Apakah karena waktu juga sudah pukul 12.30, masih bisakah untuk sesen tanya jawab? 12.30. Nah ini, Bu Rizky, ada yang menang pemateri. Apakah yang menang pemateri bisa? Ayo, Bu Ratri. Yang menang pemateri. Tidak apa-apa atau kita? Tidak apa-apa. Ikhlas, ikhlas. Kita ambil bawahnya lagi ya. Iya, 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 Pak. Oke, kalau kita ambil bawahnya lagi. Pemateri ikut meramaikan saja tadi ya. Iya, Pemateri ikut meramaikan. Betul-betul. Tadi saya memang sudah. Tadi saya mau sampaikan, Pak. Saya tadi mau sampaikan untuk peserta saja. Atau kami yang pilih, Pak. Kita lanjut ke urutan berikutnya, Bu. Oke. Bu Nur siapa tadi? Nur Hidayah. Nur Hidayah. Pak Mujahid, ini Panitia, ini Dianudar juga ya. Ayo, Pak Mujahid. Dianudar juga. Bu Artini sama Bu Nur Dian Sari, silakan. Yeay. Bu Nur Hidayah, Bu Artini sama Bu Nur Dian Sari. Selamat, Ibu. Tadi ngetes ilmu aja, Pak. Bu Artini dan Bu Nur Dian Sari, silakan ke 0812 553 2000. Ini teman-teman yang narasumber dan Panitia, ini kita anulir gitu, walaupun nilainya tinggi. Oke, ini saja, saya kembali ke Naki. Ya, baik. Ada beberapa pertanyaan tadi di kolom chat terkait dengan rumah belajar. Tapi rasanya yang tadi juga sudah dijawab oleh Ibu Rizky, terkait dengan bagaimana jika ada password yang terlupa. Jadi di situ ada fasilitas lupa password, seperti itu Bu Rizky ya. Betul. Ya, bagaimana Ibu Rizky, apakah ini kita cukupkan saja, karena mengingat waktu sudah pukul 12.30, cukup banyak juga yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Oke, siap. Kita cukupkan saja, Bapak, nanti untuk misalnya diskusi lebih lanjut bisa melalui grup. Oke, baik. Jaringan di tempat saya agak kurang stabil, mudah suara saya tetap bisa terdengan jelas. Bapak, Ibu, peserta webinar sekalian. Grup telegram yang kita buat itu adalah wahana komunikasi antara peserta dengan kami di SRB 2021. Harapannya tidak keluar dari grup telegram tersebut, karena akan menyusul segera episode-episode grupnya dengan materi-materi lain dari sebar pebaya. Kami mohon maaf jika dalam memimpin diskusi hari ini banyak kekurangan terkait permasalahan jaringan, kemudian permasalahan sound, dan sebagainya yang tidak bisa maksimal. Kami berusaha untuk berbagi, sharing apa yang kami punya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat dan motivasi untuk kita semua. Sedikit informasi banyak dari termasuk saya dan beberapa pembicara yang lain, itu berada di daerah yang secara fasilitas itu kurang. Tapi kita bisa mengambil bahwa nanti keterbatasan bukanlah untuk membatasi, tapi keterbatasan adalah pelecut bagi kita untuk menjadi lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf kalau dalam memandu diskusi ini ada kesalahan, ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi di lain kesempatan. Terakhir dari saya, karena ini menjelang idul fitri, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk bisa bersilaturahmi secara online, bisa bertatap muka secara langsung. Demikian dari saya, saya kembalikan kepada Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bujahid, mungkin karena ini host kita sedang tidak ada di sini, tidak ada di Zoom ini. Tadi ada keperluan di luar, di LPMP. Mohon untuk ditutup saja, Pak Bujahid, langsung. Oke, oke, baik. Sebelum ini perlu dokumentasi sepertinya, Bu. Boleh diinikan, Bu, diambilkan dokumentasinya, Bu Rizky? Bisa, baik, siap, Bapak-Ibu. Sebentar. Oke, Bapak-Ibu yang belum on camera, bisa di-onkan kameranya. Berikan senyum terbaiknya, Bapak-Ibu ya. Tadi ada yang cemberut nih, kok pomaterinya yang menang. Tidak, Bapak-Ibu. Itu hanya mengetes saja, Ibu Ratri itu. Kami berikan ke peserta lainnya, Pak Bapak-Ibu. Baik, kita masuk, Bapak-Ibu ya. Di sini ada, di tempat saya ada 13 slide. Mohon maaf sebentar, saya akan perkecil dulu supaya banyak slide-nya. Sekaligus, apakah ini sudah maksimal atau tidak. Sebentar ya, Bapak-Ibu ya. Kayaknya sudah paling kecil nih. Baik, kita langsung saja Bapak-Ibu foto di halaman pertama. Ada Ibu Ratri sampai Ibu dari SD 017 Bengalon, Pak dari Muara Bengkal. Satu, dua, tiga. Oke, mohon izin, saya save dulu Pak Mujahid. Lanjut Bapak-Ibu di slide yang kedua. Kita ambil yang ada ininya Bapak, Pak Mujahid ya. Yang ada ininya, ada orang ya. Oke, di slide kedua ada Pak Iman Yuliandi, Pak Johansyah, Pak Kong Beng, Ibu dari Sangata Utara, dari Sangkulirang, Ibu Karijayam Direva. Satu, dua, tiga. Baik, lanjut ke slide ketiga. Oke, Bapak-Ibu sambil menunggu kami mengucapkan terima kasih banyak ya Pak Mujahid ya. Bapak-Ibu telah bergabung nantikan webinar selanjutnya dari kami. Di slide ketiga ada Ibu Novi Widanarti, Ibu Erlinda Nur, Ibu Haris Alviansyah, Bapak Yasir Gafar, Bapak Ruhil, dan lainnya. Pak Lationo dari Muara Bengkal, silakan. Ada Pak Yahya juga. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Insya Allah nanti info-info tentang webinar, ataupun info tentang pengetahuan dan teknologi lainnya yang ada untuk Kalimantan Timur akan kami bagikan di grup itu. Ada di kolom chat ya Bapak-Ibu ya untuk bergabung di grup telegramnya. Di halaman keempat ada dari Ibu Rosyanti, Pak Budi Setiawan, Pak Mulyadi, dari Sangkulirang, dari Teluk Pandan kayak ini. Oke, lanjut ya Bapak-Ibu. Kita foto dulu, berikan senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Lanjut lagi. Mohon sabar Bapak-Ibu. Gimana Bapak-Ibu nih persiapan lebarannya nih? Pada bikin kue atau beli nih? Boleh Bapak-Ibu sambil ngobrol kita? Di lima. Kayak Kongbank banyak banget ya rupanya ya. SD dari Kongbank ya. Alhamdulillah di mana itu Kongbank? Saya tidak tahu itu di mana Kongbank. Kota Timur. Oh, Kota Timur. Alhamdulillah Kota Timur bergabung. Wah, perbatasan berau. Wah, luar biasa sekali. Dari Teluk Pandan, dari Sangata Selatan, SDM 005, Ibu Rini. Muara bangka lagi, kali orang. Satu. Dari TK Mutiara Islam, Al Itiba. Satu, dua. Kongbank semangat empat lima. Wah, luar biasa sekali Bapak. Wah, Bapak-Ibu dari Kongbank. Hebat. Lanjut Bapak-Ibu ya. Di slide enam, apakah masih ada yang on? Oh, masih ada. Ada dari Bengalon sama Ibu Nina, Andriani. Kita lagi foto. Ini terakhir Bapak-Ibu ya, yang masih aktif. Satu, dua. Dari SD itu, Al-Hawarizmi juga ada. Satu, dua, tiga. THR belum cair. Mohon bersabar Ibu. Tunjangan hari raya, karena hari rayanya masih seminggu, jadi belum ada ya, Bu ya. Oke, Pak Mujahid, mungkin itu saja. Untuk sesi dokumentasinya, silakan saya kembalikan ke Pak Ahmad Mujahid. Baik, terima kasih Ibu Kiki. Kembali Bapak-Ibu hebat sekalimatan timur. Demikianlah acara webinar kita hari ini. Saya mewakili seluruh pembicara dan panitia dari LPMP dan Tusdatin. Memohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan. Selama memandu acara ini, selama kami mengadakan acara ini. Dan insya Allah, seperti yang tadi disampaikan, bahwa ini adalah episode pertama. Dan kami akan merancang episode-episode berikutnya. Sehingga harapannya Bapak-Ibu sekalian tetap berada di grup telegram yang ada. Di sana kita akan berbagi inspirasi bersama terkait dengan memajukan pendidikan di Kalimantan Timur. Sebelum saya tutup, ada sedikit pantun. Kehutan mencari akar. Akar dipakai membuat jamu. Cakep. Kita bersiap kurikulum mendeka belajar untuk Indonesia yang lebih maju. Mantap. Mantap. Mantap sekali. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam kesehatan. Bersiap-siriap buka puasa mungkin hari ini. Sampai berjumpa di waktu yang lain. Terima kasih. Oh, hujan. Kelihatan hujannya merata ini. Di tempat saya dibiduk-biduk juga hujan ini. Jadi jaringannya goyang ini. Sampai berjumpa di waktu dan ruang Zoom yang lain. Saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat kepada Bapak Ibu yang menang tadi. Ibu-ibu semua ya. Cair-cair. 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 Minya goreng. Ini belum. Mana THR belum cair. Terima kasih.